Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Rika Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum bapak Ya senang sekali bisa bertemu lagi nih ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Jadi kita tinggal 2 menit lagi lah ya Baik Ini baru 38 bergabung biasanya sambil jalan bertambah nanti Ya gak apa-apa lah Kan jalan ke sorga nih Jadi siapa yang dulu-dulu masuk sorga nanti Suara saya jelas kah ibu dan bapak? Sangat jelas Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Atas berkat Allah yang maha puasa Kita dapat berkumpul dalam acara hari ini Yaitu sharing juda semesta Kontemplasi COVID-19 bersama Abu Marlo Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Fasli Jalau PhD Beserta jajarannya Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Abu Marlo Dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian Baik untuk mempersingkat waktu Kita akan masuk ke agenda yang pertama Yaitu sambutan dari Profesor Dr. Fasli Jalau PhD Selaku Rektor Universitas Yarsity Kepada Profesor Dr. Fasli Jalau PhD Waktu dan tepat kami persiapan Terima kasih Ibu Amalia Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa makuna linah tadi alaulaan hadanullah Shudala ilahilallah wa hadaula syarikalah Wa syahadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh La Nabiya Ba'dang Ibu Ida, Yurnalis Prof Rika Tamu terhormat kita Ustadz Abu Marlo Rekan-rekan sekalian yang hadir pada forum yang terhormat ini Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya Mencaka rasa syukur Alhamdulillah Pada Allah SWT Yang di tengah wabah COVID Dengan segala keterbatasan yang Dia paksakan pada kita Kita tetap tidak menyerah Kita tetap mencari upaya Memahami cobaan ini Dan melihat peluang-peluang dari adanya keterbatasan Sehingga di balik cobaan ini Mudah-mudahan kita akan mendapatkan peluang-peluang baru Dan kehormatan yang dijanjikan oleh agama kita Dan untuk itu Forum ini adalah forum yang sangat penting Untuk kita melakukan refleksi Apa arti wabah ini untuk diri kita masing-masing Untuk komunitas terdekat kita Baik di keluarga besar Di masyarakat, di sekitar tempat kita Sampai kepada bangsa dan negara Serta umat Islam ya Di seluruh dunia Bapak-bapak dan Bibu yang saya hormati Kita tahu bahwa Kalau dari si agama ini jelas adalah Bagian dari senario besar yang mahu kuasa Kita terima Kita ambil hikmahnya Dan kita lihat lebih kepada diri kita Apa pesan moral Daripada cobaan ini Karena tidak mungkin cobaan itu diberikan Tanpa ada suatu dasar Dan juga Allah itu ma'adil Cobaan ini hanya diberikan kepada Kelompok masyarakat yang mampu Untuk mengatasi cobaan tersebut Untuk itu saya kira Kalau secara pengetahuan Kita tahu bahwa ini sebenarnya Prinsip sederhana Dimana virus yang bagian Dekatan lakuman ya Atau virus ini Yang sebetulnya hidup di dunia binatang Kalaupun berpindah antar binatang Kita tidak tahu keganasannya Kalau seekor binatang terhinggap Dan itu tidak menjadi urusan kita Kita biarkan saja Tapi begitu lingkungan binatang itu terganggu Begitu ada perlakuan-perlakuan Yang menurut keilmuan Dari virus itu sendiri Dan dari tentu senario dari mahu kuasa Maka yang mulanya berpindah hanya antar binatang Berpindah ke manusia Banyak penyakit yang mulanya berpindah antar binatang Berpindah ke manusia Tidak terlalu lama Kemudian bisa dikontrol Dan menghilang dari peredaran penyakit di manusia Tapi di binatangnya masih tetap hidup Karena triliunan mungkin ribuan Atau triliunan-triliunan virus itu ada Di binatang Seperti triliunan-triliunan virus itu ada di sekitar kita Yang berhubungan dengan manusia Nah karena itu hikmahnya tentu apa yang kita lakukan Sehingga keseimbangan antara kehidupan binatang Menjadi semika rupa Akhirnya berdampak kepada meloncatnya virus itu ke manusia Dan kemudian tidak hanya dari binatang ke manusia Kalau itu terus terjadi Dampaknya tidak akan terubahnya Tapi begitu di manusia Dengan sebuah senario yang Allah yang mengetahui Ternyata dia menimbulkan penyakit yang cukup besar pengaruhnya Dan dengan cepat berpindah antar manusia Jadi tidak lagi perlu binatang Sekarang berpindah antar manusia Dan virus ini sangat canggih Mematikan 1-3% dari yang di infeksi Dan paling bahaya adalah 80% lebih dari yang terinfeksi Tidak merasa ada gejala sama sekali Tidak anorosnya Padahal dalam tubuhnya jutaan triliunan virus Disemprotkan ke orang sekelilingnya tiap hari Makin muda mereka makin tidak merasa Tapi celakanya dia pulang Dia semprotkan kepada ibunya Pamannya, kakeknya, neneknya Atau orang-orang yang punya penyakit comorbid Nah inilah yang menyebabkan kenapa Perlu sekali kita melakukan physical distancing itu Karena kita tidak tahu Kita sedikit membawa virus itu Kita tidak merasa apa-apa Paling-paling flu atau apa dikit Dan orang-orang di sekitar kita Kalau dia bersenggungan dengan kita dengan 1,5 meter Itu sudah langsung kita infeksikan Atau virus yang bertembaran dari ludah kita Dari bersin kita, dari batu kita Dari kita bicara berbuih-buih Itu bertembaran di mana-mana Dan dipegang oleh orang Siapa saja yang memegang itu Dan dengan cepat pada saat dia mengusap-usap mulutnya Matanya, hidungnya terinfeksi Jadi disinilah kenapa Kok repot benar seluruh dunia dengan virus ini Kenapa Amerika Negara dengan kekuatan apa saja Ekonomi, teknologi, persenjataan Keuangan, apa saja Takluk dan sangat takluk benar Jadi takluknya memalukan sekali Seperti negara maju Dan itu juga mungkin Kalau kita dari segi agama Jangan-jangan itu cobaan Karena dia merajalela di mana-mana Menundukkan negara-negara Persenjataan negara Islam Sekarang dia ditundukkan oleh yang makuasa Dengan virus corona ini Nah mari kita orang Islam di Indonesia Mengambil hikmah Dan melakukan refleksi diri lebih dalam Apa artinya cobaan ini pada kita Kenapa kita diberikan waktu untuk melakukan kontemplasi Refleksi Kenapa kita punya pekerjaan tapi gak bisa ke kantor mewah kita Kenapa kita punya uang tapi gak bisa membelanjakannya Kenapa kita punya pangkat tapi gak punya kuasa sekarang Karena terbatas ya Dan banyak keterbatasan Kenapa kita yang selalu merasa bahwa Kita sibuk hari kita penuh dengan jadwal Yang berdempet-dempet Dan kita sekarang akan lupa dengan rumah Dengan keluarga Sekarang menjadi berubah Kenapa alam yang dulu menjerit-jerit dipolusi oleh kita Udara kotor segala macam Sekarang dengan satu perintah saja Orang terpasang merumahkan mobilnya Tidak ada lagi polusi Kita bisa melihat bintang udara menjadi cerah dan seterusnya Jadi karena itu saya kira Mari kita ambil hikmah dari virus COVID ini Kita lihat dari sisi keagamaan Kita lihat dari sisi keilmuan Dan keduanya selalu bertemu Dan kita diarsi apalagi kita punya banyak keilmuan di bidang kesehatan Dan yang mendukung kesehatan Mudah-mudahan kita tetap tenang Tidak panik Ini adalah peristiwa alam Disenariokan oleh Yang Maha Kuasa Tapi bisa kita jelaskan secara keilmuan Dan kalau kita jaga physical distancing Dengan segala protokol kesehatan Insya Allah kita bisa terhindar Dan tetap kembali Sebagai orang-orang yang merdeka Yang sekarang tertungkung Dan bisa lebih kreatif menghadapi kehidupan Di masa pasca COVID ini Terima kasih Prof Rika Atas inisiatif bersama teman-teman panitia Dan terutama terima kasih banyak Pada Ustadz Abu Marlo Yang telah bersedia berbagi dan memberikan penjaraan pada kita Bilai Taufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Profesor Dr. Fasadial PhD Atas sambutan dan kejelasannya Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian Pada Zoom ini memang pesertanya hanya sedikit Dikarenakan acara ini juga disiarkan live melalui Youtube Jadi ada beberapa peserta yang menonton melalui Youtube Saya juga ingin mengingatkan bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab Yang terletak setelah pemaparan dari Abu Marlo Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya Boleh silahkan tulis nama dan pertanyaannya di kolom chat pada Zoom Baik kita akan lanjut ke agenda utama kita Yaitu acara sharing juda semesta kontemplasi COVID-19 Kepada Abu Marlo, waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Mbak MC, Mbak Amalia Suara saya bisa didengar dengan jelas kah? Bisa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puja-puji milik Allah SWT Yang atas rahmat ke dunia kasih sayangnya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Melalui virtual Zoom Yang biasanya kita kumpul di rumahnya Ibu Ida gitu ya Waktu pertemuan pertama Ya hari ini kita belum bisa rame-rame begitu Dan kita tetap bersyukur bahwa dengan virtual pun Kita bisa bertatap buka Karena yang paling terpenting bukan tubuhnya yang berjumpa Tapi hatinya yang saling mengikat dalam bentuk kasih sayang Salawat serta salam itu juga kita lupakan Kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul Wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW Pada para sahabat-sahabatnya Tabiin-tabiin Pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah Pejuang-pejuang bangsa dan mudah-mudahan Sampai kepada kita sampai akhirul zaman Amin Ibu dan Bapak sehat ya semuanya ya Alhamdulillah Di suasana yang belum menentu ini Dalam tanda petik Kita tidak bisa untuk Tidak selalu bersyukur gitu Karena setiap saat ini Pengajaran yang kita dapatkan dari Sesuatu yang global ini Ini adalah dasarnya Kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa Maka Waktu COVID-19 pertama datang gitu Entah kenapa Saya kepikiran untuk menuliskan bahwa Ini sebetulnya bukan virus yang mau datang Tapi ini adalah jedanya semesta gitu Karena banyak kontemplasi yang Saya rasa kita sama-sama bisa Dapatkan gitu dari momentum ini Jadi mudah-mudahan Pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berdiskusi Poinnya adalah Saya bicara di sini bukan mau menceramahi Ibu dan Bapak Saya bicara di sini bukan mau mentausiahi Dan saya di sini juga bukan mau menggurui Karena kita sama-sama punya spirit Bahwa di forum ini kita sama-sama belajar Moto saya selalu di mana-mana Kalau saya bicara Satu hal Semua adalah guru dan semua adalah murid Di tempat yang sama Oleh karena itu Sekali lagi Mohon-mohon Jangan merasa digurui oleh saya Jangan merasa sedang diceramahi Tapi ini adalah sesi diskusi dan sesi sharing Yang terhormat Bapak Rektor Terima kasih Ibu Prof Rika juga Terima kasih Ibu Ida Jurnalis dan semua yang hadir Terima kasih memberikan kesempatan saya untuk berbagi di sini Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai Kita menghening dulu sejenak Karena menghening penting sekali Karena mungkin siapa tahu Ibu dan Bapak sudah ada di room ini Tapi pikirannya masih ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Masih di mana-mana Karena senantiasa Allah selalu mengatakan Hikmah itu diberikan kepada orang yang fokus Fokus itu artinya kita hadir utuh Sadar penuh di saat ini Oleh karena itu kita akan membuka Menghening sejenak Kita beralfatihah ke hati kita Kita membuka hati secara husyuk Wabil khusus alfatiah ini kita tujukan untuk kedua orang Ibu dan Bapak kita Oleh karena itu Santai dan relax saja Kita berdoa dulu Kedalam hati kita Kita beralfatihah Wabil khusus kita mendoakan Kedua orang Ibu dan Bapak kita Alhadiniyah Al-Fatiha Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Al-Amin Baik izinkan saya untuk memulai Ibu dan Bapak Alhamdulillah sekali lagi Sudah ada 101 partisipan yang disini Saya tidak mungkin menyapa satu-satu ya Yang penting mudah-mudahan Semua partisipan disini Dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Oke Semuanya bahagia hari ini Ibu dan Bapak Happy? Ya Oh Happy iya Kepalanya gini Tapi ininya gak senyum Gitu ya Pokoknya kalau kelas sama saya Gak boleh gak happy ya Karena happy itu kunci utama dalam belajar Kalau belajarnya gak happy Ya gak seru gitu Pokoknya harus happy gitu Tuh Ibu Ida Senyumnya udah manis lepas sekali ya Alhamdulillah Oke Baik Ibu yang dirahmatilah Saya akan memulai dulu Dari slide presentation Jadi saya bikin slide Supaya untuk mempermudah Begitu karena waktu saya Gak terlalu lama juga Supaya kita juga lebih banyak Berdiskusinya Oke Saya mau cek dulu Mudah-mudahan ini terlihat Oke Ibu dan Bapak bisa melihat slide presentation saya Clear ya Ibu Rika oke ya Baik Ya bisa jelas Bisa ya jelas ya Baik Jadi saya akan mengawali topik kita hari ini Untuk kontemplasi terhadap COVID-19 ini Jeddah semesta be in love with your life gitu Karena nanti kita akan sama-sama mengerti bahwa COVID-19 hadir ke kita COVID-19 hadir ke semesta ini Pada dasarnya itu adalah keberkahan yang sangat besar untuk kita Jika kita menyadarinya gitu Oke Lebih besar suaranya oke Oke ya Mudah-mudahan ini sudah Sudah clear si audionya Mudah-mudahan lebih clear Baik Ibu Bapak yang di rahmatilah Allah Saya akan memulai jeddah semesta ini Dari Ini kemarin saya sudah bikin resumenya Dan saya sudah kirim ke Ibu Rika juga Mudah-mudahan sudah dibaca gitu ya Jadi saya gak terlalu detail juga Karena ini esensinya Jeddah semesta ini adalah sesuatu Blessing gitu Jeddah semesta ini COVID-19 ini adalah sesuatu yang membuat kita Membuat kita Menyadari sesuatu yang belum kita sadari gitu Oke saya akan mengawali dulu dari titik start gitu Oke Dan hadir di semesta ini gitu Makanya Kalau kita lebih mengacu kepada kesadaran yang lebih dalam Kita semua dilahirkan karena memang kita semua diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Tuhan gitu Nah makanya Di awal yang harus kita sama-sama fahami dulu bahwa Apa sih Kenapa kita dilahirkan Untuk apa dan mau kemana gitu Karena kalau kita tidak mengerti fundamental kehidupan kita sendiri Jangan-jangan hari ini kita lagi sibuk hidup Tapi tidak mengerti tujuannya mau kemana gitu Sibuk menjalani pekerjaan Tapi gak tahu tugasnya mau ngapain gitu Dan nanti saya bisa memberikan fakta-fakta yang sedang terjadi Jadi bahwa kesibukan-kesibukan itulah yang akhirnya kita jadi gak fokus kepada tujuan hidup itu gitu Nah so Saya akan memulai dari kalimat the circle of life gitu Saya kasih contoh begini ibu dan bapak Di dalam konsep hidup itu pasti akan ada batasan yang namanya kematian Kalau saya mengutip di dalam ayat Al-Quran ada kalimat Kulun nafsin zaikatul maut gitu Saya rasa ayat ini sangat sekali populer gitu Oke ya Nah Kulun nafsin zaikatul maut itu memiliki makna bahwa setiap yang berjiwa atau bernyawa pasti akan merasakan mati gitu Nah Yang menarik adalah ketika ada orang Atau kita menerima berita kematian Itu secara refleks Orang Islam tentunya gitu ya Secara refleks itu mengatakan Inna lilahi wa inna ilaihi roji'un Itu refleks gitu intinya Nah cuman yang menarik ibu bapak yang dirahmat oleh Allah Saya sampai hari ini Selebih dari 8 tahun meneliti tentang Kesadaran spiritual dan kesadaran agama Islam gitu Karena saya mengawali dari tahun 2010 Saya ngambil satu jurnal tentang negara islamis dunia Yang menarik Indonesia Negara Islam yang banyak sekali penduduk orang Islamnya Tapi menurut indeks yang diteliti itu Dari 208 negara Ranking kita itu cuman 140 gitu Arab Saudi rankingnya cuman 91 Berbicara tentang islaminya gitu Dan yang jauh lebih menarik lagi Bahkan yang dinobatkan pada saat itu nomor 1 adalah New Zealand Nah Artinya Dalam kesadaran Ada orang yang mengucapkan Tapi dia tidak memaknai gitu Ada orang beragama Tapi dia tidak memiliki kesadaran spiritual gitu Yang artinya ketika ada orang meninggal Dia mengatakan Innalillahi wa inna ilahi roji'un Jangan-jangan dia mengatakan itu Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan Karena kenapa Dia hanya tahu bahwa Kalau ada orang meninggal Baca ini Kalau lahir baca ini Kalau sholat iftittah baca ini dan seterusnya Tapi nanti kalau dalam kondisi pemaknaan Dia tidak mengerti apa yang dia baca gitu Makanya mohon maaf harus saya sampaikan Ketika kita rajin Membunyikan Kalimat-kalimat suci Kalimat suci akan tetap menjadi kalimat Tanpa disadari dan bertransformasi Menjadi ahlak dan perilaku gitu Nah Yang menarik Ibu Bapak yang dirahmatullahi Allah Hasil yang 8 tahun belakangan ini saya research Saya temukan bahwa Banyak sekali masyarakat kita Yang pandai membunyikan kitab suci Membunyikan huruf Al-Quran Tapi begitu masuk ke dalam pemaknaan Nah itu menarik tuh Jadi kadang-kadang begitu Saya kasih contoh Ibu dan Bapak Saya kasih contoh Saya pernah nanya ke hampir 600 orang Tentang sholat mereka gitu Ya saya buka dulu dengan ini Supaya nanti kita bisa masuknya lebih enak gitu Yang menarik adalah Begitu saya tanya lebih ke 600 orang disini Mereka melakukan sholat? Iya pasti Tapi begitu saya tanya lebih detail Apakah di sholat Anda Anda membaca iftithah? Baca Iya Tahu bacaan iftithah apa? Iya tahu Tapi begitu masuk ke dalam level yang agak lebih dalam Apakah Anda memahami makna iftithahnya? 80% sampai 85% Begitu saya tanya Iftithah apa isinya? Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya Oh hafal Oke Al-Fatihah apa isinya? Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Hafal semua Tapi yang menarik begitu ditanya Kedalam pemaknaan Kedalam esensi Emang apa sih maknanya? Jawaban rata-rata Wa'uluhu'alam Bisohwab Dah selesai gitu Nah yang menarik adalah Artinya Begitu kita mengucapkan sesuatu Tanpa sebuah kesadaran Ucapan itu hanya akan menjadi sebuah ucapan Sama seperti Ada orang meninggal Kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Dimana kita mengucapkan bahwa Jika penuh dengan kesadaran Begitu kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sudah tentu kita akan menyadari bahwa Kita semua datang dari sumber yang sama Dan kita akan kembali ke sumber itu juga Gitu lah kira-kira Jelas ya ibu dan bapak ya Jadi ketika kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kita menyadari bahwa Kita datang dari sumber yang sama Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kamu berasal dari aku Dan akan kembali kepada aku Berasal dari dia Dan akan kembali kepada dia Jadi pertanyaannya ibu dan bapak Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Ini untuk yang sudah meninggalkan kita Atau untuk kita yang masih hidup Kan itu yang jadi pertanyaan Jangan-jangan begitu ada orang yang meninggal Kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Tapi tidak 1% pun meningkatkan kesadaran kita Bahwa oh iya ya Ini kematian itu adalah sesuatu yang pasti Saya dihadapkan sama orang yang meninggal hari ini Dan orang yang meninggal ini adalah Keniscayaan yang diberikan oleh Allah Nah saya yang masih hidup Apakah saya mau mengambil pelajaran Dari orang-orang yang sudah meninggalkan kita Terlebih dahulu Gitulah kira-kira Nah maka Yuk di awal ini Kita sama-sama sadari Ibu dan bapak Kehidupan kita yang nomor 1 Tidak pernah kita minta untuk lahir ke muka bumi Dan yang nomor 2 Tujuan akhir kita adalah Dari titik awal adalah Allah Dan kita akan kembali kepada Allah Kalau saya menggunakan kalimat Allah adalah cahaya Karena di surat 24 ayat 35 Allah itu disebut Nur Maka ibu dan bapak Apa sih hidup? Hidup adalah perjalanan dari cahaya menuju kepada cahaya Oke ya Dari Allah menuju kepada Allah Maka perjalanan hidup ini disebut sebagai sesuatu hal yang expired Maka jangan terlalu kita dalam tanda petik sibuk dalam hidupnya Tapi jadikanlah hidup sebagai sarana untuk kembali kepada Allah Karena nanti begitu kita terlalu sibuk sama hidupnya Dan lupa bahwa semua hidup ini adalah sesuatu sarana saja untuk kembali kepada Allah Hidup adalah sarana hanya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Kita sibuk dengan sarananya tapi lupa kepada tujuannya Saya kasih contoh ibu dan bapak Di hadapan Allah Yang penting itu kan bukan seberapa pintar kita Tapi ahlaknya Yang penting itu kan bukan seberapa banyak harta kita Tapi ahlaknya Yang penting kan bukan seberapa tinggi jabatan kita Tapi ahlaknya So Mau itu kepintaran Mau itu harta Mau itu jabatan Itu sesuatu yang pasti expired gitu Itu ada batasannya Itu semua adalah hal yang sangat-sangat-sangat ada batasannya gitu Ada sesuatu expired thingsnya disitu Tapi itu semua adalah sarana untuk menghantarkan kita Selangkah demi selangkah Untuk menyadari dan kembali kepada Allah Nah sehingga kalau hari ini kita memiliki harta tapi tidak lebih menyadarkan kita kepada Allah Sibuk dengan hartanya daripada siapa yang memberikannya Sibuk dengan jabatan daripada siapa yang memberikannya Sehingga orang kehilangan harta dan orang kehilangan jabatan hari ini dia akan mengalami stres dan depresi gitu Kenapa? Karena dia terlalu melekat dengan yang expired Karena dia terlalu melekat dengan sesuatu yang umurnya tuh pendek sekali gitu Padahal kalau kita mau berbicara yang sangat long lasting Kalau kita mau berbicara sesuatu yang permanen Itu adalah ilaihi roji'unnya Nah maka Ibu Bapak yang dirahmat oleh Allah Di awal ini yuk kita sama-sama sadari Mari kita melebarkan fokus hidup kita Jangan terlalu sibuk kepada sesuatu yang akan expire Tetapi yang permanen ini kita lupakan gitu Karena nanti ini ada kaitannya dengan kedatangan si COVID-19 ini gitu Kenapa? Karena COVID-19 hadir mau membawa berita kepada seluruh manusia di semesta ini Untuk lebih menyadari hidupnya gitu Maka kalau kita nanti melihat dari jenjang kesadaran manusia Kalau saya bicara jenjang ini berbeda-beda begitu Di level terendah dia akan melihat COVID itu sesuatu yang buruk gitu Tapi begitu dia menaikkan kesadarannya Dia akan melihat COVID-19 ini adalah berkah yang luar biasa Grand prize yang diberikan oleh Allah Jadi don't take it for granted Karena kenapa? Kalau kita melalui ini semua tanpa sebuah kontemplasi Tanpa sebuah kesadaran Kita gak akan pernah mendapatkan big prize-nya gitu intinya Nah so di pertemuan pagi ini Ibu dan Bapak Mari kita sama-sama merubah pandangan pola berpikir terhadap COVID-19 ini Karena kenapa COVID-19 hadir ke semesta ini bukan untuk membuat kita menjadi susah Bukan untuk membuat kita menjadi serba jadi gak enak Bukan untuk membuat kita dalam tanda petik penghukuman dan seterusnya Bukan Karena kenapa COVID-19 hadir ke semesta ini untuk meng-upgrade kesadaran kita Karena kenapa hari ini mau tidak mau pikiran kita harus di-upgrade Karena kenapa kalau tidak ter-upgrade kita akan selalu menjadi old self Kita akan selalu menjadi pemikiran yang lama terus gitu lah kira-kira Jelas ya sampai sini ya Ibu dan Bapak ya Nah so sekali lagi Innalillahi wa inna ilahi roji'un itu adalah rumus utama sekali gitu Rumus yang paling esensi dalam kehidupan kita Maka begitu kita mengucapkan mari kita masukkan kesadaran dalam ucapan itu gitu Iya ya hartaku ini semua hanya titipan Iya ya jabatunku ini semua hanya titipan Maka kalau tadi Pak Rektor mengatakan bahwa Kita punya gedung yang megah untuk bekerja Kita punya jabatan dan seterusnya Dan hari ini kita dirubahkan Jangan-jangan kita lagi diberikan jarak kepada sesuatu yang kita sibuk setiap hari gitu Jangan-jangan kita sedang diberikan jarak kepada sesuatu yang Menyibukan pikiran kita Melekatkan kepada sesuatu Dan kita sedang diberikan momen untuk istirahat dari kesibukan-kesibukan duniawi Diberikan momen untuk beristirahat dari kesibukan-kesibukan melekat kepada sesuatu yang selain daripada Allah Dan pun itu akan terjadi kepada orang-orang yang mau meningkatkan kesadarannya Dan saya rasa yang ada di room ini Baupun pemirsa yang ada di Youtube Kita semua adalah orang-orang yang selalu mau move on Selalu mau meningkatkan kesadaran Oke ya Nah so Yang pertama Innalillahi wa inna ilahi roji'un Baik Nah sekarang kita melihat Ibu dan Bapak Kedatangan kita ke semesta ini Kalau saya mau Kalau kita mau memahami secara esensi Itu panjang sekali ceritanya Tapi saya akan mengambil tiga poin penting Ibu dan Bapak Jelas ya Kita datang ini cuma ada tiga poin penting Untuk melakukan apapun Ini poin ini cuma ada tiga aja Dan ini sangat berkaitan erat dengan si COVID-19 tadi gitu Nomor satu Semua manusia yang datang ke semesta Mereka semua Saya, Ibu dan Bapak Kita cuma numpang singgah Kita visitor Kita ini tamu Jelas ya Saya garis bawahi dulu Kita semua adalah tamu Nah itu intinya Berarti kalau kita semua adalah tamu Kita harus punya kesadaran sebagai tamu Jangan kesadaran tamu ini hilang Jadi kita merasa jadi tuan rumahnya Itulah kira-kira Saya kasih contoh sederhana Ibu dan Bapak Anggap aja Bu Suatu saat atau suatu hari Ada orang yang gak kenal Datang ke rumah ibu dan Bapak Misalkan Datang ke rumah teman-teman yang ada disini Kita misalkan Tiba-tiba Dia bel, nyelonong Masuk ke rumah Masuk ke dapur Ikut makan Gak ngomong dulu Gak minta izin dulu Tiba-tiba makan Diberantakin semua Terus dia pergi Pertanyaan saya Pemilik rumahnya Ibu Bapak sebagai pemilik rumah Kesel gak nih sama si tamu yang satu ini Udah gak kenal Gak minta izin dulu Gak tahu tata kerama rumahnya Gak ngerti aturan rumahnya House rulesnya Dia bikin acak-acak itu rumah Dalam tanda petik Terus dia pergi Gitu lah kira-kira Nah ini pemilik rumah Kita sebagai pemilik rumah Pasti mangkel nih Pasti marah Gitu lah kira-kira Nah so yuk kita refleksikan Hadirnya kita ke semesta ini Kita tuh cuma tamu Ibu dan Bapak Jadi kalau kita cuma tamu Sadarilah bahwa Ada house rule Ada aturan besar Ada aturan sang pemilik Yang harus kita ikuti Karena kenapa Kita gak bisa Ngatur apa yang sudah Diatur oleh sang pemilik Gitu lah kira-kira Karena mau tidak mau Suka tidak suka Kita cuma mampir sebentar Sesuai dengan kalimat Saya kasih teatrikal sedikit Ibu dan Bapak Supaya kita bisa mengerti Itu lebih detail Gampangannya gini aja Kalau inalilah Berarti kita semua Datang dari tempat yang sama Gitu ya kira-kira Berarti kita semua Datang dari sudut yang sama Kita datang dari Allah Nah gampangannya Untuk menggambarkan aja Ibu dan Bapak Kita datang dari Allah Berarti kita dulu ini Bareng sama Allah Udah gitu aja Paling gampang Supaya gampang Karena kita semua ini Bandel-bandel Allah bikinin sekolah Namanya bumi Nah gitu intinya Maka kita disekolahin ke bumi Dikasih jasad Dikasih semua Dan lain-lain Supaya kita sekolah dulu Di semesta ini Di school of life ini Mengambil pelajaran Maka yang nomor dua Adalah learning point Hidup adalah belajar Maka setiap jam Adalah jam pelajaran Setiap tempat Adalah tempat belajar Setiap semua peristiwa Siapapun orang Yang hadir ke dalam diri kita Setiap saat Mereka pasti Mau mengajarkan Sesuatu kepada kita Maka Posisikan bahwa Kita ini selalu belajar Dalam kondisi apapun Nabi Muhammad dengan sangat idah Mengatakan Carilah ilmu Sampai liang lahat Dari mulai buayan Sampai liang lahatmu Gitulah kira-kira Kenapa? Karena kalau kita tidak menyadari Bahwa kehidupan ini Adalah suatu tempat Pembelajaran Nanti kita lupa bahwa Jangan-jangan Kita sudah merasa Pintar Gitulah kira-kira Karena Yang akan membuat Progressing kita Tidak mau belajar Karena kita sudah Merasa tahu Oleh karena itu Penting sekali Untuk menyadari bahwa Please stay at Beginner mode Selesai Udah gitu Yuk kita tetap ada Di beginner mode Yuk kita tetap ada Tidak menyombongkan diri Karena sudah merasa tahu Tidak menyombongkan diri Karena sudah merasa mengerti Karena kenapa? Semua kehidupan ini dinamis Maka dalam bahasa Quran Disebut Kun faya kun Kun faya kun itu dinamis Dan terus mengalir Maka Kita Mengosongkan gelas Itu sangat penting Untuk dalam menghadapi kehidupan Karena kenapa? Begitu kita tidak menyadari Bahwa hidup ini adalah Dinamis untuk belajar Tidak ada kebenaran yang mutlak Tidak ada kebenaran yang absolut Bahwa Hidup bukan masalah benar Atau salah Tapi hidup adalah Kebenaran satu Dan kebenaran yang lain Ketika kita menyadari Bahwa semua manusia Diciptakan unik Di surat 49 ayat 13 Allah mengatakan Aku menciptakan laki-laki Dan perempuan Bersuku-suku Dan berbangsa-bangsa Saya lebih melihat Keunikannya Daripada perbedaan Untuk jadi perdebatan Dan berantem-berantem Gitulah kira-kira Nah Artinya Artinya Hidup ini semuanya Adalah proses belajar Gitu Nah karena Saya bicara di lingkungan Universitas Yang formal Pembelajaran tentu Ada di lingkup formal Dan tentu ada di lingkup Non formal Dan kadang-kadang Ibu dan papa mohon maaf Karena ini saya mengalami Sendiri gitu Waktu saya S1 Waktu saya ngambil S2 Itu saya lagi ngerasa Belajar Tapi begitu saya selesai S2 Itu saya merasa bahwa Saya lagi gak belajar Padahal Pembelajaran yang paling Inti dalam hidup Itu bukan masalah S1 S2 dan seterusnya Tapi The school of life Pembelajaran yang paling penting Itu adalah bagaimana Kita menghadapi kehidupan ini Gitu Sehingga apa Learning point ini Akan membawa kita Untuk menjadi manusia-manusia Yang memberikan impact Gitu Karena kurs akhirat Ibu dan bapak Di hadapan Allah Allah gak ngeliat Seberapa pinter kita IPK-nya Allah gak ngeliat Seberapa banyak harta kita Tapi impact IPK kamu ini Bermanfaatnya Untuk kebanyakan orang Gitu Impact dari hartamu ini Bisa bermanfaatnya Untuk rahmatan mil alamin Gitu Maka Yang disebut Dalam tanda petik Prestasi Itu bukan waktu lulus S1 Diwisuda Itu prestasi Bukan Tapi prestasi adalah Setelah kita S1 Si S1 ini Bisa membuat kita Jadi lebih bermanfaat Atau tidak Gitu Si ilmu ini Bisa jadi membuat Keberkahan Kasih sayang Cinta kasih Keberbuatan Baik yang lebih Bermanfaat Atau tidak Gitu lah kira-kira Nah so Tiga poin penting ini Nanti yang akan kita Kaitkan dengan COVID-19 Ibu dan bapak COVID-19 mengajarkan kita Bahwa Sehebat apapun manusia Dengan pengetahuannya Dengan sesuatu Yang kamu tidak bisa lihat Semuanya Shutdown Seluruh dunia Pak Profesor tadi Pak Rektor tadi Mengatakan Amerika yang adidaya Amerika yang punya Teknologi Sehebat apapun Itu gak bisa Sekarang Membuat si COVID-19 ini Berhenti Gak bisa juga Nah artinya Ibu dan bapak Ada yang Beyond dari manusia Gitu Ada yang lebih tinggi Dari kita sebagai Tamu Gitu Yang jangan-jangan Hari ini kita melupakan Bahwa Kita hanyalah Tamu semesta Kita gak pernah bisa Memiliki apapun Dalam hidup Tapi yang menarik Adalah Yang berhak Merasa kehilangan Adalah pemilik Gitu Tapi hari ini Manusia udah jelas-jelas Gak pernah punya Apa-apa Tapi setiap hari Dia menderita Karena merasa Kehilangan apa-apa Gitu lah kira-kira Dan begitu Dia sudah mulai Merasa kehilangan Apa-apa Berarti dia sudah Mulai melupakan Bahwa dirinya Adalah hanya Tamu di semesta Ini Gitu So Saya rasa Tiga poin penting Ini nanti Yang akan menghantarkan Kita pemanasan dulu Ya sebentar Ibu dan Bapak Supaya Paradigm Supaya Apa namanya Kesadarannya Kita uplifting Dulu sedikit Karena topik intinya Mungkin kita hanya Berbicara COVID Sebentar saja Dan Yang paling penting Nanti adalah Poin discussion Gitu So Ibu dan Bapak Fisir learn and impact Wama arsalna kaila Rahmatan Lil alamin Surat 21 Ayat 177 Saya tidak mengutus Kamu semua Saya tidak membuat Kamu hidup semua Cuma satu poinnya Sebermanfaat apa Dalam kehidupan kamu Gitu lah Kira-kira Jadi Ibu dan Bapak Yuk kita lepaskan Paradigm tentang Kepemilikan Kita lepaskan Paradigm tentang Apapun Karena kenapa Pada akhirnya Kurs yang dinilai Sama Allah adalah Seberapa manfaat Kita gitu Seberapa kita Menjadi holifah Holifah dalam Bahasa Arab Disebut dalam konteks Yang namanya Wakil Wakilnya Allah Allah di surat 6 Ayat 12 Memiliki sifat Yang namanya Kasih sayang Seberapa besar Kita mensifati Allah Dalam kehidupan Sehari-hari Yang penuh Dengan kasih sayang Dan kita masuk Kedalam Membagikan kasih sayang Itu seluas-luasnya Kepada seluruh Makhluknya Allah Gitu lah Kira-kira Oke ya Ibu dan Bapak ya Nah so Kita sekarang Sudah mulai Bergeser nih Covid-19 Itu bukan Azab Dalam tanda petik Covid-19 Itu bukan Hal yang menyeramkan Dalam tanda petik Covid-19 Itu bukan Hal yang Menakutkan dalam tanda petik Meskipun iya sih Pasti kita takut Tapi kita naikkan Kedalam kesadaran yang lebih tinggi Covid-19 adalah Berkah besar Untuk kita semua Bagi mereka Yang mau menyelami Bagi mereka Yang mau Menyadari Kesadaran ilahiyah Yang lebih dalam Itulah kira-kira Oke Nah so Saya masuk ke Topik inti kita hari ini Ibu dan Bapak Ibu Rika Mohon maaf Saya dikasih waktu Sampai jam berapa ya Untuk Untuk Pemaparan Kalau total Nanti kita selesai Sampai diskus 11.30 saat Jadi mungkin Kalau 1 jam materi Cukup Cukup ya Oke Baik Pokoknya ibu Kalau saya harus Sudah selesai Di cue aja ya Boleh ya Di dadah-dadah Gitu Di say hi Gitu Oke Terima kasih Baik Ibu dan Bapak Clear ya Ini pemanasannya dulu Ini apa namanya Prolognya dulu Untuk Untuk kita masuk Ke si jeda semesta Yang sebenarnya So Kita akan mulai Dengan posisi yang pertama Adalah Ilaihi roji'un Adalah kembali kepada Allah Oke Ilaihi roji'un Adalah kembali kepada Allah Pertanyaannya adalah Yang bisa kembali Adalah orang yang sudah Bisa menemukan tempat Kembalinya Gimana saya mau pulang ke rumah Kalau saya gak tahu rumahnya Gimana saya mau datang Ke rumah ibu dan Bapak Kalau saya gak pernah tahu Alamat ibu dan Bapak Gimana mau pulang ke Allah Kalau saya gak tahu Allah Saya gak tahu alamatnya dimana Yang jangan-jangan hari ini Kita mengatakan syahadat Dimana syahadat itu adalah bersaksi Syahadat hanya dalam keadaan Di mulut Tapi saya tidak pernah menyaksikan Dalam tanda petik Secara esensi Allah itu sendiri Gitulah kira-kira So Tidak ada cara lain Untuk bisa mengenal Allah Karena Nabi Muhammad mengatakan Satu statement yang sangat menarik Dan indah sekali Awaluddin ma'rifatullah Sebelum kamu memeluk agama ini Kamu kenal dulu Tuhannya Siapa Allahnya Karena hari ini ada orang yang beragama Tapi tidak mengenal siapa Tuhannya Akhirnya dia disibukkan dengan ritual Tapi dia tidak mewujudkan Kesadaran ilahiyahnya Tidak menjadi wakilnya Tidak mewujudkan sifatnya Akhirnya sibuk diupacara Tapi dia tidak menaikkan kelas Gitu lah kira-kira Maka Kita menyadari dulu Ibu dan Bapak Satu statement yang menarik adalah Man arofah nafsa Fakod arofah robah Siapa yang mengenal dirinya Pasti mengenal Tuhannya Berarti kalau orang tidak mengenal Tuhan Dia tidak mengenal dirinya Itu aja simple gitu Nah yang jadi pertanyaan adalah WHO sebelum COVID-19 Ibu dan Bapak Saya sudah baca jurnal ini Dari sekitar tahun 2015 Lima tahun sebelum 2020 WHO sudah memprediksi bahwa Tahun 2020 Manusia Itu akan memasuki fase yang luar biasa WHO mengatakan 2020 yang akan menyebabkan kematian Itu bukan jantung lagi Bukan struk lagi Tapi stres dan depresi Itulah kira-kira Clear ya Stres dan depresi akan menjadi tingkat utama Dalam membuat manusia kematian Dalam tanda petik Itu WHO sudah mengatakan Itu dari tahun 2015 Yang jadi pertanyaan Ibu dan Bapak Berarti kalau manusia Masuk ke dalam fase stres dan depresi Nomor satu yang dia alami Karena kenapa Dia tidak mengenal siapa dirinya Jadi kalau sekarang Ibu Bapak Maaf ya Maaf sekali Kalau kita mau berbicara Level stres dan depresi Di dalamnya ada khawatir Ada cemas Ada sedih gitu misalkan Ini sudah paket lengkap aja ya Khawatir Cemas Sedih Iri Dengki Benci Dendam Nah sudah ini paket lengkap aja Ini paket lengkap Untuk memanjurkan kita Menjadi orang stres dan depresi Sudah itu aja Kalau kita banyak khawatir Siap-siap Nanti menuju kepada situ gitu Yang jadi pertanyaan Ibu dan Bapak Ini aneh banget nih Ketika Allah mengatakan bahwa Dengan mengingat Allah Hatimu akan menjadi tenteram Dengan kita berkomunikasi Dengan Allah Inna sholatatan ha'anil fasha'i wal munkar Kekejian berkurang Kemunkaran berkurang Dengan bersyihadat Kamu akan tidak banyak khawatir Dan tidak banyak bersedih hati Agak aneh kalau hari ini Orang rajin sholat Tapi sedihnya rajin juga Gitu lah kira-kira Agak aneh hari ini Kalau orang rajin puasa Tapi khawatir berlebih banget Gitu lah kira-kira Nah Jangan-jangan Dia sedang tidak mengenali dirinya Kenapa Satu hal Ibu dan Bapak Ini kalau saya agak panjangin Sedikit panjang gitu ya Tentang ini Tapi mudah-mudahan Sesi ini Karena waktunya Bukan untuk seminar gitu ya Tapi ini saya akan padatkan aja Ibu Bapak Hal yang paling membuat kita Menjadi tidak mengenal diri Itu cuma satu poin sederhananya Terlalu banyak menilai orang lain Selesai Udah Kalau kita hari ini Fokusnya adalah Di luar diri kita Itu udah pasti Garis bawah Tanda seru Semakin saya sibuk menilai keluar Saya akan kekurangan Untuk menilai diri Udah pasti Begitu Jadi kalau hari ini Banyak orang yang stress Depresi Khawatirnya berlebih Cemasnya berlebih Sedihnya berlebih Dan seterusnya Pokoknya hidupnya itu Nggak tenang Nggak damai Nggak bahagia Udah pasti Too much judgment Udah pasti aja Udah Makanya Ibu Bapak Saya Memaknai kalimat Social distancing ini Ibu dan Bapak Saya melihat dari kacamata Yang saya bisa alami In my humble opinion Social distancing itu Cuma satu poinnya Jangan terlalu sibuk Ngurusin urusan orang lain Titik Udah Itu poin pentingnya Coba puasa dulu deh Dari judgment orang Gitu Coba puasa dulu deh Dari menilai orang Coba puasa dulu deh Dari komenin orang Dan seterusnya Maka hari ini Secara tubuh fisik Kita dijauhkan Supaya kenapa Supaya benar-benar Kita tidak fokus Keluar diri kita Tapi kita benar-benar Masuk untuk menyadari Diri kita yang sejati Gitu Ibu dan Bapak Nah so kalau kita Sekarang mau berbicara Who am I Siapa diri kita Ada orang bertanya Anda namanya siapa Abu Abu itu apa Gitu Dirimu itu siapa Gitu Karena kesadaran diri Itu akan merefleksikan Tentang kesadaran Ketuhanan Kesadaran kepada Allah So straight to the point Who am I Kita ini adalah Satu Dalam tiga kesatuan Gitu Jelas ya Siapa dirimu Itu tergantung dari Tiga poin penting Yang ada di dalam diri kita sendiri Nomor satu Saya akan bagi dua dulu Disini ada Ada dua poin ya Ibu dan Bapak Ada bagian tubuh fisik Dan ada bagian tubuh non-fisik Itu dua dulu Maka Kalau kita berbicara Setiap hari Senin Upacara Ini yang Yang apa namanya Yang menciptakan lagu Indonesia Raya Wager Rudolf Supratman Itu ngerti banget Tentang siapa dirinya Udah pasti Karena di dalam isinya Ada kata-kata Bangunlah jiwanya Bangunlah raganya Itu udah jelas banget tuh Ada jiwa Ada raga Berarti ada tubuh fisik Dan ada tubuh non-fisik Yang fisik nanti akan menjadi ritual Yang non-fisik itu akan menjadi spiritual Sehingga ibu dan Bapak Mohon maaf nih Kalau kita sholat Yang kita hadirkan di atas sejadah itu Hanya fisik kita Non-fisiknya gak hadir Itu kemungkinan besar begitu Allahuakbar Ini rokaat dua Rokaat tiga ya Udah lupa rokaat Husunya jadi hilang Itu makninanya jadi gak ada gitu Karena yang dihadirkan di atas sejadah Itu cuma tubuh fisik kita Tapi non-fisik kita Tidak terhubung kepada sumbernya Maka ibu Bapak Saya kasih contoh sederhana lagi ya Kalau kita buka surat 29 ayat 45 Saya bacakan sedikit A'udzubillahimina saytonirojim Bismillahirrohmanirrohim Utsluma uhiya ilaika minal kitab Wa akimi sholat Bacalah kitab Al-Quran Dan dirikanlah sholat Inna sholatat tanha anil fahsyaiwal munkar Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar Saya garis bawah ya Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar Saya mau tanya ibu dan Bapak Ngomongin kejelekan orang lain Itu hal keji gak kira-kira? Oke kita sama-sama setuju lah ya Kalau kita lagi ninyir sama orang lain Ngomongin kejelekan orang lain Itu adalah kekejian Kita anggap aja itu namanya sekarang adalah Ngegosip gibah misalnya Sekarang saya mau nanya nih Berarti ketika saya lagi ngomongin kejelekan orang lain Itu saya sedang melakukan kekejian dan kemunkaran Udah pasti No question, no compromise Nah yang menarik adalah Sebelum zuhur dia ngejelekin orang lain Setelah zuhur dia masih ngejelekin orang lain Berarti esensi non-fisiknya sedang tidak terhubung Maka Allah mengatakan Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk Mabuk disini artinya Ketika orang jiwanya tidak terhubung kepada Allah Dia sedang tidak sadar akan keberadaan dirinya Itu poinnya adalah mabuk Berarti ibu dan Bapak Gampangannya gini aja Sholat adalah sarana untuk membuat orang yang asalnya keji Jadi kekejiannya berkurang Itu poin pentingnya Kalau dia pakai kesadaran Tetapi kalau sholatnya dilakukan tanpa sebuah kesadaran Dia melakukan ritual diulang-ulang Tidak ada progressing, tidak ada KPI Tidak ada parameter kekejian dan kemunkarannya yang berkurang Maka sorry tuh saya harus saya sampaikan Kalau sebelum zuhur ngomongin orang lain Setelah zuhur masih ngomongin orang lain Udah pasti ini sholatnya mabuk aja Dalam tanda petik Kenapa? Karena waktu sholat dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat Tanpa sebuah kesadaran non-fisik Tanpa menjiwai isi di dalamnya Gitu lah kira-kira Jelas ya ibu dan Bapak ya Nah so Yang ingin saya sampaikan disini intinya adalah Tidak mungkin kita akan ilahi rojiun Kalau kita gak ngerti partikel diri kita Kita punya jasad, punya jiwa, dan punya ruh Kita punya tubuh fisik dan punya tubuh non-fisik Karena kenapa? Bodi atau jasad itu semuanya sangat expired banget Maksimal mentok jasad tanah kusir selesai Tapi yang akan melanjutkan perjalanan kan bukan hanya tubuh kita Itu intinya Tapi yang akan melakukan perjalanan adalah Jiwa dan ruh kita Maka untuk masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam Kita memerlukan kesadaran yang lebih dalam juga Kita memerlukan peristiwa dan momentum Karena kenapa ibu dan Bapak Semua kejadian dalam hidup pada dasarnya Allah cuma pengen menghadirkan satu hal Masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam Maka ibu Bapak maaf nih Di surat 2 ayat 216 Allah mengatakan Boleh jadi kamu gak suka berperang Padahal berperang itu baik buat kamu Dalam tanda petik Boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal itu gak bagus buat kamu Atau sebaliknya Kamu gak suka Padahal itu baik buat kamu Nah sekarang yang jadi pertanyaan ibu dan Bapak Allah beserta orang yang sabar gak kira-kira? Pasti Suasana sabar itu dibutuhkan ketika kita menderita Atau ketika kita lagi bahagia Menderita udah pasti Gak mungkin lagi bahagia Aduh sabarnya dengan kebahagiaan ini Gak ada jarang lah yang gitu Udah jarang aja 0, sekian persen Yang ada sekarang ketika menderita Kita memerlukan kesabaran Dan yang menarik Allah mengatakan Saya beserta kata Allah Aku beserta orang yang sabar Berarti Allah akan beserta dalam kondisi Yang menyenangkan atau tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Jadi bahagialah ketika peristiwa dalam hidup hari ini Banyak tidak menyenangkannya daripada menyenangkannya Karena kenapa? Banyak kesempatan kita untuk mengenal diri Karena kenapa? Dengan mengenal diri kita akan mengenal Allah Disitu Allah akan ada Gitu lah kira-kira Allah akan bersemayam di tempat yang kita gak suka Pertanyaan besarnya Sejujur-jujurnya Kedatangan Covid kita suka atau gak suka? Ibu dan Bapak Gak suka udah pasti Semua dibatasi Tapi kalau sadar ini Di tempat yang kita gak suka Kesabarannya lagi mau dinaikkan Berarti kalau saya sekarang gak suka menghadapi Covid Dan menyadari ketidaksukaan ini adalah Jalan untuk masuk ke dalam kesadaran jiwa Apalagi ruh Masuk ke dalam kesadaran jiwa Untuk lebih mengenal Allah Kita akan beda melihat Covid-19 Bukan takut Tapi berterima kasih gitu Thanks to Covid-19 hari ini Kebahagiaan jadi murah Ibu dan Bapak Dulu bahagia harus datang ke mall Ngafe Beli ini Beli itu dan seterusnya Dirumahin beberapa bulan Main ke Indomaret depan aja Happy nya minta ampun Ibu dan Bapak Karena dirumahin udah 3 bulan Gitu Cuman Cuman Coba Ibu Bapak maaf ya Berapa hal yang kita biasa gak melakukan Mulai nyuci mobil sendiri Mulai bersih-bersih sendiri Mulai semuanya melakukan sendiri Dan kita enjoy sekali melakukan itu semua Yang gak bisa masak Sekarang jadi jago masak Udah mulai bikin Youtube-Youtubean masak Yang gak bisa nyanyi Sekarang udah mulai belajar nyanyi Semuanya Everything is changing Itulah kira-kira Yang jadi pertanyaan Berarti Covid ini blessing Hal yang baik atau hal yang buruk Nah tergantung nih Kalau dari kesadaran jasad Kita akan melihat itu gak enak Iya Makanya Ibu dan Bapak Sorry tuh saya harus saya sampaikan Saya pakai analogi sederhana bahwa Suffering Call us Back home Penderitaan lah yang akan memanggil kita pulang Karena hidup tanpa menderita Kita tidak akan masuk ke dalam Kesadaran non-fisik yang lebih dalam Maka Rumi mengatakan bahwa Luka adalah tempat cahaya masuk Jadi kalau kamu gak pernah terluka Kamu gak akan pernah dapat cahaya Lebih banyak lagi ke dalam dirimu Makanya kenapa Di dalam hidup Kesulitan disebut problem Problem itu dari dalam konteks Yunani Yang disebut dengan pro and balance Adalah bergerak maju Move on Dalam bahasa Arabnya adalah hijrah Berarti bersyukurlah orang yang masalahnya banyak Karena kenapa Banyak hal yang akan membawa kita hijrah Kita melihat masalah bukan sesuatu hal yang buruk Tapi oh oke Masalahnya udah datang Berarti saya harus move on Karena hidup itu bukan apa yang kita milih Kita akan Tapi apa yang akan kita menjadi Menjadi sesuatu Move on Lebih baik dan seterusnya Karena kenapa Di dalam hidup Tidak pernah ada yang abadi Kecuali perubahan Jadi kalau kita gak mau berubah Ibu dan Bapak That's it Karena perubahan itu adalah Fitrah dari kita semua Fayakun itu adalah fitrah dari kita semua Gitu lah Sampai sini oke Ibu dan Bapak So COVID untuk body Gak enak udah pasti Yang biasanya kumpul Sekarang gak kumpul Yang biasanya pergi-pergi Sekarang gak pergi Tubuh sekarang dipaksa Jedak Hening Diam Biarkan pemilik tubuhnya sekarang Yang banyak Melakukan sesuatu Karena Ibu Bapak maaf ya Manusia modern ini Gak bisa diem Bahkan diteliti Dia pikirannya Untuk stay dalam 5 menit 6 menit aja Udah susah banget Suruh duduk Hening Diem Susah banget Wah udah Sebelum ke kampus Pikirannya Di rumah Pikirannya udah di kampus Lagi di kampus Pikirannya udah di mal Lagi di mal Pikirannya udah pengen pulang Di rumah udah di kampus lagi Kita gak pernah 100% hadir utuh Di tempat yang sama Antara jasad Jiwa raga Pikiran Dan ruhani kita Nah kita tuh sibuk banget Pikiran tuh ke depan Ke belakang Ke depan Ke belakang Dan itu nanti yang akan membawa kita Masuk ke dalam sistem stress Tingkat tinggi Karena kenapa Kita tidak akan pernah bisa bersyukur Kalau semua tiga-tiganya Antara pikir Rasa dan tubuh Diam di satu tempat Dan meniamkan itu di satu tempat Namanya adalah sholat Sholat adalah connecting Untuk mengheningkan namanya adalah Siam Siam adalah hening Saum Makanya saya selalu mengatakan Di beberapa forum Puasa tahun ini Ramadhan tahun ini adalah The best ever Ramadhan In life Kita diramadankan sebelum Ramadhan Kita dirumahkan sebelum Ramadhan Kita diheningkan sebelum masuk bulan Ramadhan Jadi kalau after Ramadhan ini Tidak banyak berubah Rugi banget Kenapa Platformnya sudah disediain Kondisinya sudah disediain Tapi kitanya tidak masuk ke dalam kesadaran yang lebih baik Maka sekali lagi Ibu dan Bapak Don't take it for granted Berterima kasih kepada COVID-19 Karena dia Yang membuat tubuh visi kita tidak banyak bergerak Sehingga kita akan masuk ke dalam kesadaran jiwa Apalagi ruh Kita akan masuk menemukan sesuatu yang asalnya tidak kepikiran Asalnya kita tidak melihat Kita akan dibukakan pintu-pintu langit Gitu lah kira-kira Ada tanda bintangnya di atas Syarat dan ketentuan berlaku Bagi orang yang mau menyadari Itulah kira-kira Sampai sini oke Ibu dan Bapak Jelas ya Clear ya Oke Saya lihat-lihat dulu wajah-wajah pesertanya gimana nih Ini serius-serius banget ya wajah-wajahnya Nah gitu Nah gitu senyum aja Santai ya Jangan serius-serius amat Oke ini kalau live tuh enak gitu Bisa melihat respon Kalau ini memang Tapi oke lah Yang penting kita bisa mengalirkan ini Oke Kita proceed nih Ya Step one-nya Oke ya Jadi tadi prolo Ini pra-nya Jangan-jangan gak beres ya Tapi gak apa-apa Yang penting kita bisa dapat sesuatu gitu Ini Little bit long story sih sebenarnya Oke Sekarang kita ngomongin dulu dari Bicara tentang jasat kita dulu Jasman kita dulu Supaya kita paham Ibu dan Bapak COVID is a real blessing Jelas ya Karena nanti kita mengerti bahwa COVID ini datang Bukan Tanpa Sinyal COVID ini datang Bukan Tanpa Aba-aba Tapi manusianya Yang kurang Nge Gitu Si manusia Semesta ini Yang ngisinya Ini si tamunya Ini yang kurang ngerti Gitu Maka seakan-akan Dia datang tiba-tiba Gitu lah Kira-kira Oke ya Yuk kita lanjut Satu Ibu dan Bapak Kita sadari dulu Diri sebagai tubuh Oke Nah Ibu Bapak Kalau buka di surat Quran Di surat 76 ayat 1 gitu Di surat 3 191 191 Oke saya bukain aja ya Supaya kita bisa faham Maksudnya apa Ya sorry Ya saya bukain dulu Quran nya Supaya Ibu Bapak bisa melihat Kalimatnya penting sekali Karena ini sangat penting Untuk kita pahami Oke Saya kasih contoh sederhana Gini aja Di surat 3 190 Allah tuh ngomong gini 3 190 Eh sorry Kebanyakan Maaf Oke 3 190 Oke Auzubillahimina Saitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Disini Allah mengatakan gini Ina fi khouki Ya kita word by word dulu nih Supaya kita paham Maksudnya apa Ibu Bapak di dalam konteks Bahasa Arab Kalau ada kata ina Pasti serius banget Gitu Pasti serius banget Ina fa'ina malakod Walakod Pasti serius Ina fi khouki samawat Dalam penciptaan langit dan bumi Dan sili bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda Bagi orang-orang yang berakal Jelas ya Tanda dalam bahasa Arab Disebut dengan yang namanya Ayatun Atau ayat gitu Gitu ya Intinya ada disitu gitu Makanya disini Ayatin tuh Ada statementnya Jadi Ibu Bapak Kalau dengar kata ayat Itu adalah Maknanya adalah Tanda Jadi ayat ada yang tertulis Dan ada yang tidak tertulis Berarti Allah Menjadikan suatu peristiwa Peristiwa itu adalah Ayat Ayat itu adalah Tanda Tanda itu adalah Sesuatu yang perlu kita kaji Maka pengkajian Maka pengkajian Sesuatu mengkaji tanda Itu namanya dalam bahasa Arab Ikro Gitu lah kira-kira Makanya Nabi Muhammad Nomor satu Waktu dapat ayat Itu adalah Ikro Bukunya belum ada Nggak ada tulisan Inna fi khouki samawat Nggak ada waktu itu Karena Nabi Muhammad Diturunkan dengan konteks ikro Ikro adalah bagaimana Mempelajari tanda Gitu lah kira-kira Oke Jadi kita Ada bahan untuk Kalau bahasa sekarangnya Research Gitu lah kira-kira Jelas ya Oke Sesungguhnya dalam penciptaan Langit dan bumi Dan silip bergantinya Malam dan siang Terdapat tanda-tanda Sign Gitu Ibu bapak maaf ya Kalau di dapur Udah mulai ngepul Banyak asep Itu tanda nggak kira-kira Iya Anak kecil nggak akan lari Tapi orang dewasa Pasti lari Karena tahu Begitu ada asep Pasti ada api Gitu Clear ya Nah Jangan sampai Kita rajin baca Tapi ngeliat tanda yang asli Dalam kehidupan Karena ayat Allah itu ada dua Al-Afaq dan Al-Anfus Nah saya belok dulu dikit ya Supaya kita paham nih Kita jangan sampai Melihat tanda-tanda itu Hanya di dalam buku Yang dalam tulisan Nggak Sanuri him ayatina Jelas nih kalimatnya Sanuri him ayatina Fila-Afaq Bisa melihat tanda Bahwa Oh Langit mulai menghitam Awan menghitam So for the next Adalah Tanda akan hujan Berarti ibu bapak Kalau bisa melihat tanda itu Lagi membaca ayat-ayat Allah Nggak kira-kira Iya Nah makanya ibu bapak Maaf ya Banyak orang yang pintar Membaca Banyak yang pintar Tapi melihat tanda hidup Nah itu susah gitu Jelas ya Dalam tanda petik Yuk kita luaskan dulu Secara esensi bahwa Tanda semuanya dihadirkan Kedalam hidup kita Nah saya kasih contoh nih Ibu bapak nih ya Ini contoh penting nih Ini contoh penting dulu Ibu bapak jangan heran Kalau tadi malam Ibu bapak minta Di dalam sholatnya Ya Allah ya Rabbana Jadikanlah aku orang yang sabar Ibu bapak minta sendiri Oke Sip Jangan heran Siap-siap Besok pagi Pasti datang orang nyebelin Udah gitu aja Paling sederhana Udah pasti aja Udah selesai Berarti kalau saya melihat Orang yang nyebelin Itu tanda bahwa Doa tadi malam Didengerin sama Allah Eh kitanya nggak ngerti Malah jadi ikut marah Udah minta sabar Datang orang nyebelin lagi Nah ini ciri-ciri orang yang agak mabuk Gitu lah kira-kira Dia yang minta Dia yang mau diuji Dia yang marah-marah Gitu inti sarinya Makanya Allah bilang Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan sili bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda orang yang berakal Tuh makanya akal harus dipakai Gitu Makanya Kalau kita mau melihat siapa manusia Ibu bapak jangan lupa ya Sebentar lagi kita akan paham Tidak mungkin ada manusia Kalau tidak ada binatang Tidak mungkin ada binatang Kalau tidak ada fauna Atau tumbuh-tumbuhan Flora maaf Tidak mungkin itu semua Tanpa rangkaian Sesuatu yang terjadi secara evolusi Jadi kalau mau kita melihat siapa manusia Manusia adalah Spesies yang terakhir Yang diciptakan Dia penyempurna dari semua makhluk Dia memiliki keunikan Maka manusia itu apa? Binatang plus akal Dah gitu ya nanti sarinya Akalnya nggak dipakai Dia lagi jadi binatang Cuman tubuhnya memang kayak begini Gitu lah kira-kira Jadi antara kita sama binatang itu beda tipis Apa? Penggunaan akalnya Karena akal nanti yang akan membuat kita Bisa terkomunikasi dengan Tuhan Karena tanpa menggunakan akal Berarti tidak mengwujudkan kasih Tuhan Tidak mengwujudkan rahman rahimnya Allah Di dalam kehidupan Jelas ya? Nah sekarang kita renungkan nih Ibu Bapak Siapa orang yang berakal? Jelas ya? Otak punya Akal belum tentu aktif Nah itu penting Karena nanti di dalam otak Ada tiga bagian penting Kita bisa menggunakan Limbik sistem kita Kita bisa menggunakan Reptil sistemnya Atau kita bisa menggunakan Neokortex kita Yang bahaya Limbik dipakai reptil lagi Limbik dipakai reptil lagi Neokortexnya gak pernah aktif Sifat kemanusiaannya gak hadir disitu Makanya banyak Maaf ya bukan banyak dalam tanda petik Ketika tidak disadari Untuk menjadi orang yang lebih baik Dia cuma berpikir Hari ini saya makan gimana Yang penting dia defensif Sama seperti sifat binatang Flight or fight mode Survival mode Maka orang hari ini bisa mencuri Karena kenapa Dia memikirkan gimana saya makan Berarti kalau dia masih memikirkan Gimana saya makan Dia lagi gak percaya Sama siapa yang membuatnya Gitu Makanya ibu dan bapak Melecehkan Allah Dalam tanda petik Melecehkan Islam Dalam tanda petik Nggak usah jauh-jauh Besok khawatir makan aja Udah kita sama dengan Melecehkan Allah itu sendiri Gitu lah kira-kira Clear ya Oke Yuk Kita masuk ke 191 nya Ya itu Nih jelas kalimatnya Orang-orang yang mengingat Allah Sambil berdiri Duduk berbaring Berdiri ingat Allah Duduk ingat Allah Berbaring ingat Allah Clear? Saya mau nanya Mohon maaf Ketemu dulu atau ingat dulu Ibu bapak Stepnya Kalau mau ingat Ketemu dulu baru ingat Atau ingat dulu baru ketemu Yang mana kira-kira Ketemu dulu ya Pasti ya Kan gimana caranya Ibu bapak misal Belum pernah ketemu si abu Terus tiba-tiba Aduh ingat banget abu Oh iya udah ketemu Belum sih tapi ingat Nggak mungkin Jelas ya Maka kenapa Sebelum sholat Di rukun Islam Itu syahadat dulu Sholat itu kan Menyaksikan keterhubungan langsung Gimana kamu mau bisa Menyaksikan keterhubungan langsung Kamunya belum syahadat Syahidah adalah menyaksikan Maka penyaksian Dan penglihatan Itu dua poin penting Yang harus kita fahami Hari ini Nggak mungkin bahas itu ya Jadi agak panjang nanti Cuman yang ingin saya sampaikan adalah Jangan hanya menyebut Nama Allah dari mulut Tanpa kita menyaksikan Allah Di dalam diri kita Gitu maksudnya Karena meneriakan nama Allah Dalam tanda petik Itu tidak akan sampai kepada Allah Tapi hatimu yang penuh dengan cinta kasih Tanpa teriakan pun Itu akan lebih sampai kepada Allah Gitu lah kira-kira Karena engkau akan menemukan aku Di dalam dirimu Gitu poin pentingnya Jelas ya Itu dulu ya Untuk memahami ini Nah so Kalau orang sudah mulai punya Kesadaran non-fisik Dia akan sadar Mau dia berdiri Duduk Berbaring Itu semua adalah Tanda-tanda Allah Ada orang nyebelin Ya Allah terima kasih Ini tanda supaya saya lebih sabar Ada orang yang baik Ya Allah terima kasih Supaya saya lebih bersyukur Saya dikasih sakit Ya Allah terima kasih Ini tanda saya untuk lebih bersyukur Saya dikasih sehat Ya Allah terima kasih Supaya saya lebih bisa menyadari Tentang semuanya kebersyukuran Jadi kalau kita sekarang Sudah melihat tanpa dualitas Sudah melihat dengan Sudut pandang ilahi Sudut pandang Allah Melihat dan mengingat Allah Dalam kondisi apapun Itu sudah tidak ada dikotomi Antara sehat sama sakit Gitu Karena manusia itu sekarang senangnya Memversuskan Sehat lawannya sakit Kalau tidak sehat lawannya sakit Terus kita punya konsep Kalau sakit itu tidak bagus Siapa bilang sakit tidak bagus Siapa bilang sakit itu Tidak membawa kita menuju Kepada hal kebaikan Berapa persen orang yang mendapatkan Pencerahan di dalam sakitnya Berarti kita sekarang Menuhankan konsepnya Daripada realitasnya Berarti akalnya lagi tidak on Gitu lah Clear ya Oke Terus Allah bilang Seraya memikirkan tentang Penciptaan nangit dan bumi Sambil dia mulai mikirin Ya Allah Saya itu asalnya dari mana ya Kok tiba-tiba ada saya Minta lahir Enggak Minta jadi laki-laki Enggak Kenapa ya Saya lahir di rahim ibu saya yang ini Kenapa ya Saya jadi laki-laki yang dikasih nama Dari mana ya Asalnya Ibu dan Bapak Mohon maaf ya Ini akan sulit Dipertanyakan dalam diri Kalau kita terlalu banyak menilai orang lain Udah gitu Wih ini orang Gak cocok ya Kerudungnya kuning Bajunya merah Ini kayak bendera nih Ya tiap hari yang dinilai orang lain Terus Ini orang gimana ya Ini orang gimana ya Sehingga kita kekurangan waktu Untuk me time Kekurangan waktu Untuk kontemplasi Karena terlalu sibuk Untuk menilai orang lain That social distancing Menurut saya Gitu Jadi ibu Bapak Sekali lagi Social distancing tuh Uh ini Dalam bahasa Arab itu disebut Uzlah Ibu dan Bapak Dalam bahasa Arab itu disebut Tafakkur Dalam bahasa Arab itu disebut Dengan yang namanya Solwat Gitu Ibu Bapak Mohon maaf Mohon maaf ya Saya harus sampaikan ini Tidak ada Nabi dan Rasul Mendapatkan wahyu Dan petunjuk Tanpa mereka menyendiri Gak ada Siapapun Nabi dan Rasul Mereka menyendiri Untuk dapat Mendapatkan wahyu Gitu Nabi Muhammad perlu ke Gua Hero Ibrahim ke Gunung Musa ke Gunung Semua mereka melakukan Holwat Mereka semuanya melakukan Social distancing Gitu Kenapa? Karena dia sadar Begitu distancing sama sosialnya Tidak terlalu dijaga Dia akan terlalu banyak Untuk menilai faktor eksternal Gitu lah Kira-kira Jelas ya sampai sini ya Ibu dan Bapak ya Jadi orang yang berakal Orang yang mana? Memikirkan dirinya Dari apa Dari mana Kenapa tercipta Kenapa ada Nah itu orang yang berakal Kira-kira sehari semalam Kita mikirin gini Ada gak Ibu Bapak? Saya dari mana ya? Saya terbuat dari apa ya? Gitu Nah ini jarang banget nih Gitu Kenapa? Sibuk sama target Sibuk sama pekerjaan Sibuk sama Harus mencari Menggapai Ekspektasi Dan seterusnya Gitu ya Tapi Bapak bukan maksud bahwa Oh abis ini berarti gak usah mikirin target Bukan itu poinnya Tapi luangkanlah waktu Untuk me time Untuk mengenal siapa dirimu Gitu lah kira-kira That's the point gitu Clear ya? Oke baru kita masuk Jedha semesta Oke so this is jedha semesta Satu yang harus kita fahami Dari jedha semesta adalah Ini poin pentingnya Ibu dan Bapak Oke Ibu Bapak Balik lagi lihat slide presentation saya Ada who am I disitu? Ada ya? Terima kasih Oke saya takut salah pencet Oke Oke Pertanyaan nanti ya Kita Kita habis ini ya Duh saya jadi ke distract sama chatting Saya tutup dulu aja ya chattingnya Kalau ada pertanyaan Suka langsung pengen jawab masalahnya Kita selesaiin dulu Nanti kita jawab Oke Nih Sekarang gini Ibu dan Bapak Kita menyadari dulu Siapa kita Who are you Who am I? Itu kita penting banget Untuk mengerti gini gitu Kita tuh datang ke muka bumi Enggak ujuk-ujuk Allah mengatakan di surat 57 ayat 4 Aku menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Wasitati ayan Dalam konsep Dimana kamu hadir ke muka bumi ini Enggak ujuk-ujuk jadi manusia Enggak gitu Oke Enam masa Kalau saya bahas detail Perlu waktu 2 jam Tapi saya akan loncat aja Straight to the point Supaya kita faham Diri kita datang ini Ibu dan Bapak Enggak main-main Kita ini diciptakan penuh Dengan kepelikan penuh Dengan detail point Penuh dengan waktu yang lama Yang benar-benar kita harus sadari gitu Kalau kita gak menyadari ini Kita gak akan menghargai diri kita Sebagai manusia Masalahnya Kita lihat nih Ibu Bapak Timeline secara scientific Satu Manusia itu ada Baru 200 juta tahun Ibu Bapak Ya tolong diingat-ingat ini Baik-baik Manusia ada Itu baru 200 juta tahun Homo sapiens itu baru ada 0, dari billion years ago Jadi jangan terlalu bangga kita ada Karena kenapa Kita ada dari runtutan proses Namanya evolusi Di dalam bahasa Quran evolusi disebut Fayakun Jadi kalau ada kata-kata Kun Fayakun itu bukan jadi Terus jadi Enggak Fayakun itu present continuous Terjadi terus Mengada terus Tercipta terus Jadi Fayakun Ya Allah gak pernah berhenti Sampai detik ini Jelas ya Sampai nanti Ibu Bapak sadari Ibu Bapak yang jam 10 tadi Bukan Ibu Bapak yang sekarang Udah beda Ibu Bapak udah new self sekarang Udah bukan yang tadi Bukan Ibu Bapak yang jam 7 pagi Beda sama yang jam 9 pagi Beda sama yang jam 10, 14, 1 tadi Beda sama yang nanti Abis ini selesai Ibu Bapak menjadi manusia yang beda Fayakun semuanya Jelas ya By the way Ibu Bapak merasa ada perubahan Di dalam dirinya gak sekarang Gak mungkin gak ada Kenapa minimal Ibu Bapak mendengarkan Informasi yang memikirkan sesuatu So you are not your old self anymore Ibu Bapak sekarang lagi hijrah Ibu Bapak sekarang lagi melakukan move on Gitu Ya gitu intisari So straight to the point Yang ingin saya sampaikan di gambar ini Kita terjadi dari runtutan peristiwa Dari tempat yang sama Itu yang disebut dengan ahad Satu kesatuan Tidak ada yang terpisah Jelas ya Jadi jangan merasa bahwa Kalau saya menyakiti orang lain Gak akan terjadi apa-apa Sama diri saya Gak mungkin Karena saya dengan dia Dari rumpun yang sama Saya dengan dia dari sumber yang sama Gitu Makanya kalau kita nyadar ini Mohon maaf nih Begitu saya nyakitin hati orang lain Berarti saya lagi menyakiti diri saya sendiri That's the point 17 ayat 15 Allah mengatakan Berbuat baik untuk dirimu Berbuat jahat untuk dirimu juga Jadi kalau saya lagi pelit Itu saya bukan pelit sama orang lain Saya lagi pelit sama diri saya sendiri Begitu saya lagi membantu orang lain Saya bukan lagi menolong dia Saya lagi menolong diri saya Karena kenapa Dia adalah aku yang lain Kenapa Kita datang dari sumber yang sama Mau berbicara sesama manusia Mau berbicara seluruh isi semesta Maka ibu bapak Sorry to say Kalau kita tidak punya pandangan Secara universal self Tidak melihat hidup ini Dalam satu kesatuan jaringan yang besar Kita tidak akan mengerti makna Dari orang berakal tadi Yang Allah ingin sampaikan Maka kenapa di surat Al-Ikhlas mengatakan Kul hu aw lo hu ahad Allah adalah satu kesatuan Ahad itu bukan satu secara numerik No Tapi ahad itu adalah kesatuan Maka di sila satu disebut Tuhan yang Maha Esa Bukan Maha Satu Esa itu kesatuan dari semuanya Gitu ya kira-kira ya Itu nanti masuk ke tauhid Ahad tauhid kesatuan Itu nanti kita akan paham Jadi ibu bapak maaf nih Kalau ego yang keluar Kita lupa universal self kita Yang keluar adalah akunya Jadi saya ingin sampaikan ibu dan bapak Manusia tidak pernah punya masalah Sama apapun dan siapapun Kecuali dengan egonya masing-masing Selesai Jelas ya Yang jadi pertanyaan Ego adanya di luar diri kita Atau di dalam diri kita Di dalam diri kita Maka saya sarankan Kalau ibu bapak punya masalah Jangan cari jalan keluar Solusinya tidak ada di luar dirimu Tapi solusi ada di dalam diri kita Begitu menyelesaikan dengan ego di dalam Yang luar pasti ikut selesai Makanya jangan berharap orang lain yang berubah Tapi rubahlah dirimu Gitu Kalau sekarang Berharap orang yang berubah Tanpa merubah diri Nah Stres, depresi, khawatir, cemas, dan seterusnya Itu akan terjadi Udah pasti lah Gitu Jelas ya Oke Oke Saya cepetin dikit ya Ibu bapak Aduh mau ceritain itu Harus muter-muter dulu Masalahnya gitu ya Jadi maaf nih Saya harus belok dulu ke kanan Belok dulu ke kiri Tapi mudah-mudahan kita dapat esensinya Oke Straight to the point Secara perhitungan 21 ayat 30 Langit dan bumi dulunya adalah satu padu Di surat 21 ayat 30 itu ingin menggambarkan tentang Big Bang Big Bang terjadi 13,5 miliar tahun yang lalu Ya Ibu bapak tolong bayangkan Miliard dan ratus juta Oke 10 miliar setelah Big Bang Hadirlah bumi Matahari 5 miliar tahun yang lalu Bumi 4,6 miliar tahun yang lalu Clear ya Jadi bikin bumi ibu bapak Itu perlu 10 miliar tahun Bikin bumi itu Berarti kalau sekarang kita kaitkan sama kehidupan kita hari ini Si abu itu baru ada 200 juta tahun Anggep aja begitu Spesies kita Berarti ibu bapak maaf nih Suka gak suka Mau gak mau Kita ini makhluk bungsunya semesta Tapi udah paling bungsu Paling belagu minta ampun aja udah Nah ini manusia tuh Kelakuannya Udah paling Akhir diciptakan Dia tidak mengenal Dalam tanda petik Runtutan evolusinya Dia lupa bahwa Binatang adalah kakaknya Tumbuhan adalah kakaknya Semesta adalah rumahnya Semua yang terjadi dalam hidup adalah Semua dalam satu kesatuan yang tidak pernah terpisah Makanya kalau orang hari ini Buang sampah sembarangan Gak merasa bersalah Nah Itu pasti gak ngerti sholat Udah pasti Makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan Kebersihan Dalam tanda petik nih ya Sebagian dari iman Gitu misalkan Iyalah Membersihkan semesta Membersihkan alam Membersihkan apapun Kenapa? Karena kita satu kesatuan Gak pernah terpisah Gitu Ibu bapak Ini saya singkat sederhana ya Kalau mau pakai 24 jam Manusia itu baru hadir Tiga detik di semesta Ibu bapak Kita tuh makhluk baru Gitu gak tau apa-apa Tapi tiga detiknya manusia Setengah hutan bumi Udah habis sekarang Coba bayangin Serakahnya Merasa memiliki Kapitalisnya Wah apapun lah Sebutkan apapun Yang membuat manusia ingin menguasai Terus Allah jadi bingung Saya menciptakan manusia Untuk menjadi operatornya semesta Ini operatornya Kenapa jadi malah dirusak sama dia? Gitu lah kira-kira Oh tapi Allah maklum Ya baru tiga detik namanya juga ya Belum tau apa-apa manusia Jadi ibu bapak Suka tidak suka Mau tidak mau Hidup Lebih banyak gak tahunya Daripada tahunya Pengetahuan tentang Allah Tentang semesta Jauh lebih pinter Tumbuhan Jauh lebih pinter Matahari Bulan bintang Dan seterusnya Daripada kita Contoh aja Kalau matahari disuruh terbit Jam lima pagi Itu gak pernah komplain Ibu bapak Matahari gak pernah komplain sama Allah Coba bayangin Kalau matahari dikasih komplain Repot semesta Gitu Tapi yang bisa komplain itu Cuman manusia Disuruh bersegera Dilama-lamain Allah nyuruhnya A Nyungarjainnya B Gitu lah Nah makanya Kenapa pembanding kita Selalu langit dan bumi Langit dan bumi Sanurihim ayatina Belajarlah Belajarlah Dan belajarlah Gitu lah Jelas ya Ibu dan bapak ya Nah so Yuk kita sama-sama sadari Tidak ada pemisahan Secara esensi Antara semua Makhluknya Allah Karena kenapa Masing-masing punya perannya Sendiri-sendiri Gak ada yang lebih baik Dan gak ada yang lebih gak baik Gitu Karena semuanya diperankan Dalam panggung semesta ini Gitu Jelas ya So Covid-19 Ibu dan bapak Saya straight to the pointnya Ini gak usah saya bahas deh Nanti kelamaan Nah Ini Covid-19 Itu mau mengajarkan Sesuatu sama kita Ibu dan bapak Semesta punya jalannya sendiri Untuk mengupdate sistemnya Kita sebagai user Kita sebagai aplikasi Itu mau diupgrade Kesadaran esensinya Makanya ibu dan bapak Covid-19 itu punya pesan sederhana Satu Ketika kamu tidak harmoni sama Allah Ketika kamu tidak harmoni sama alam semesta Sama alam sama nature Dan ketika kamu tidak harmoni sama semesta Atau people-nya sendiri Semesta akan memaksamu untuk menyadiri hal ini Karena kenapa Hidup bukan untuk memiliki apapun Tapi untuk melakukan harmonisasi Antara semuanya Makanya kita sekarang Dilakukan hal-hal yang benar-benar Di luar dari kebiasaan utama Jelas ya Apalagi nanti kita sama-sama faham Ibu dan bapak Untuk mengenal diri itu Melalui mengenal alam itu Nanti akan menghasilkan Mengenal Tuhan Itu poin pentingnya Kenapa? Karena We are not humans having a spiritual experience Tapi we are a spiritual beings having a human experience Ini poin yang paling penting Kita ini bukan manusia yang punya ruh Gitu Tapi kita ini adalah ruh yang sedang diberikan pengalaman menjadi manusia Makanya Ruh yang dimasukkan ke dalam jasad Karena hendak dihidupkan di muka bumi Bumi terbuat dari tanah Let's say Maka kendaraan kita ini adalah tanah Tapi jangan fokus sama tanahnya Kenapa? Tanah expired Gitu lah kira-kira Belajarlah kepada sang tanah Untuk mengenal Allah Karena kenapa? Dengan kita merefleksikan ke dalam diri kita Mengening Disitulah puncak kita akan bisa banyak belajar Itu inti seharinya Nah so ini udah 10.50 Ibu dan bapak Saya rasa saya cepetin aja gitu ya Bisa diri atau tidak Ibu dan bapak Semesta punya caranya sendiri Dan selalu dalam keadaan untuk memperbaiki Ibu bapak boleh buka di surat 67 1-4 ya nanti ya Gak perlu saya baca Ibu bapak catat aja Disitu Allah mengatakan Lihat dan lihat ulang Bahwa penciptaanku tuh gak ada yang salah gitu Kamunya yang belum ngerti Di dalam sebuah bencana apapun Ibu dan bapak Di balik bencana itu Akan ada kesuburan yang luar biasa Untuk menyuburkan lahan Allah mengeluarkan dulu lava Dalam tanda peti Dan seterusnya Maka balik lagi Suffering call us back home Tergantung kita mau melihat Dari sudut pandang jasmania Atau non jasmania Mau melihat dari raga Atau jiwa gitu Kalau pandangannya udah masuk Kedalam pandangan spiritual Bukan ritual lagi Kita akan melihat bahwa Ini adalah tarian indah Yang Allah berikan kepada kita Untuk kita belajar Tanpa penghakiman Gitu intis harinya Nah so ibu dan bapak Kan ini covid-19 kan gak ujuk-ujuk Ujuk-ujuk apa ya Gak tiba-tiba gitu Gak tetiba hadir Enggak ada sign Karena ada datanya juga Ini terjadi 100 tahun sekali juga Ternyata gitu Pandemik Mau dari 16-20 17-20 Ada black death Ada cholera di 18-20 Ada spanish flu Ini terjadi belakangnya 20-20-20-20 dan seterusnya Anggap ini adalah suatu data Yang ingin mengajarkan kepada kita Bahwa manusia itu perlu move on Dari sistem lamanya Gitu lah kira-kira Berkaitan tentang kesadarannya Makanya ibu bapak Covid-19 Corona virus Disease 19 Desember 2019 Itu hadir Secara esensi adalah Untuk menyadarkan Kesadaran Spiritualitas manusia Untuk menyadarkan Siapa dirinya Untuk menyadarkan Melakukan harmonisasi Dengan semesta Harmonisasi dengan manusia Dan harmonisasi dengan Tuhan Yang sudah pasti dengan Allah Nah so Pesan sederhana yang ingin Saya sampaikan Dari semua presentasi ini Ibu dan bapak Bersyukurlah terhadap Covid-19 Karena Covid-19 ini Membawa perubahan Yang kita menjadi Luar biasa Kita menjadi manusia Yang lebih kreatif Kita menjadi manusia Yang lebih bisa Move on Lebih bisa melakukan Hal-hal yang Kita anggap dulu Kita gak bisa melakukannya Gitu lah kira-kira Nggak kebayang Ibu dan bapak Dalam kondisi yang namanya Lockdown Itu lockdown itu Saya selalu consider Sebagai uzlah Gitu Jadi kita lagi Dimasukkan ke gua hero kita Masing-masing Ibu dan bapak Kenapa Masjid ditutup Gereja ditutup Kuil ditutup Rumah-rumah ibadah Sudah tidak efektif Untuk menemukan Tuhan Karena jangan-jangan Dia lebih fokus Kepada rumah yang di luar Kepada Tuhan yang di luar Daripada yang ada di dalamnya Gitu lah kira-kira Ritual dalam tanah petik Dibatasi Karena boleh jadi Ritualnya tidak mendekatkan diri Kepada spiritualnya Gitu lah kira-kira Nah so Keberkahan yang Besar sekali gitu Allah berikan di dalam Situasi yang Extraordinary ini Karena di samping Extraordinary Itu akan ada hasil Yang sangat luar biasa Ibu dan bapak Diam dan dengarkan Hening Jadikanlah banyak Momen hening dalam hidup Jadikanlah hidup ini ya Pada saat ini Terutama di dalam Covid-19 Karena kenapa Di dalam keheningan Kita akan menemukan dia Tanpa keheningan Kita sulit untuk Masuk ke dalam Kesadaran ruhani Yang lebih dalam Maka Gunakanlah waktu Hening ini sebaik-baiknya Untuk berkontemplasi Untuk menyadarkan Siapa diriku yang sejati Covid-19 datang Siapa tahu Mau merekalibrasi Yang asalnya Kamu harus berpindah ke sini Yang asalnya Jangan-jangan Memang kamu tidak cocok di sini Yang jangan-jangan Banyak sekali Hal-hal dan pesan-pesan Ayat-ayat yang Allah Sampaikan melalui Covid-19 ini So Covid atau si mahkota ini Adalah ayat Allah Tanda-tanda Allah Untuk membawa Spiritual kita Menjadi lebih baik lagi Untuk membawa kita Menjadi lebih dekat lagi Dan lebih mengenal Allah lagi So Ibu dan Bapak Don't take it for granted Jangan-jangan melalui ini Itu adalah kedatangan yang baru Mau itu bahagia Depresi Hal yang buruk Apapun Itu adalah momentary Itu adalah hal yang Pasti akan terjadi Jadi gak pernah ada Bad day Gak ada Yang badnya itu Cuma lima menit Cuma kita ngerasa Seharian jadi bete Gitu As an unexpected visitor Kita akan selalu Kedatangan tamu Ibu Bapak Kalau kerja di hotel Mau tamunya nyebelin Kasih senyum Mau tamunya baik Kasih senyum Hidup adalah seperti Gas house Welcome and entertain Them all Be grateful For whoever comes Because Each has been sent As a guide Semua datang Sebagai petunjuk So Ibu dan Bapak Mari Menghadapi Covid ini Dengan rumus sederhana Kita Santai Terima Mengalir Senyum Dan pasrah Dan insyaallah Mudah-mudahan Kapan-kapan Saya ada waktu lagi Kita bisa lebih Kontemplasi Menuju kepada santai Terima Mengalir Senyum Dan pasrah Bukan hanya dalam Kondisi teoritikal Tapi kita bisa mengalami Bersyukur seutuh-utuhnya Karena Covid-19 datang Untuk menyadarkan kita Untuk membangunkan kita Dari tidur yang lama Dan untuk membuat Kesadaran kita Kebersyukuran yang Luar biasa Kepada Allah Terima kasih Baik Terima kasih banyak Kang Abu Atas penjelasan Dan pencerahannya Insyaallah Sangat bermanfaat Bagi kita semua Dan membuka pikiran kita Lebih tentang Keadaan Pandemi Covid-19 Mungkin kita lanjut Saja langsung Ke sesi Tanya-jawab Ini sudah ada Pertanyaan pertama Dari Ibu Daru Mohon maaf Dan izin Pertanyaan ini Dari anak saya Yang mahasiswa Saya ajak Ikut mendengarkan Mohon dijelaskan Apa makna Kesabaran Dalam kehidupan kita Oke Ini pertanyaannya Agak kuas ya Agak kuas nih Kesadaran tuh Sulit untuk dikatakan Dan didefinisikan Tapi simpelnya Gini aja Makna kesadaran Adalah Saya melakukan Dengan pikiran Penuh Disitu Begitu saya melakukan Dengan pikiran penuh Disitu Fokus Saya akan melakukannya Pasti dengan sungguh-sungguh Jadi kalau Menyadari Saya lagi makan Saya akan Fokus di makan Yang membuat Orang Tidak fokus Kepada makan Karena tangan-kanannya Megang sendok Tangan kirinya Gadget Jadi makan Sambil gak gadget Ini kesadarannya hilang Terhadap kesadaran makannya Makanya yang harusnya Udah kenyang Sinyal kenyangnya Jadi gak dapat Jadi harus nambah dua kali Padahal udah kenyang Karena kenapa Distraction Unfocus Nah so Sesimpel Insya Allah ya Kapan-kapan Maaf Saya gak bisa jawab Lebih detail Tapi saya mau Sederhanakan bahwa Kesadaran adalah Melakukan dengan Mindful Melakukan dengan Fokus Karena dengan melakukan Dengan fokus Kita bisa benar-benar Menyelesaikan Yang harusnya Delapan jam Dua jam bisa selesai Contoh aja Berapa persen Ketika kita mandi Kita beneran mandi Less than Thirty persen Lagi mandi Pikirannya udah ke meeting Udah kemana Udah kemana Udah kemana Kita tuh gak Gak bersahabat Dengan momen saat ini Gitu ya Berapa persen ketika kita Mendengarkan orang bicara Pikiran kita denger Seratus persen Fokus kepada dia Orang ngomong Sambil main gadget Udah ngomong aja Saya juga dengerin Gak bisa Kita tidak Design Untuk multiple Fokus Gak bisa Makanya kenapa Allah mengatakan Fokus disitu Baru kerjain yang lain Gitu Nah kesadaran artinya Memfokuskan Seratus persen Seratus persen Pikiran kita Seratus persen Awareness kita Kepada satu Yang kita lakukan Karena dengan Seratus persen Kita melihat disitu Kita akan terjun Seratus persen Dan akan melihat Sesuatu yang kita Tidak lihat sebelumnya Dalam bahasa Quran Dalam bahasa Arab disebut Husyu Orang yang sadar Adalah orang yang Husyu Berarti Sholat husyu Adalah Sholat dengan Kesadaran Apa maksudnya Saya kasih contoh Berapa persen Kita menyadari Kita mengucapkan itu Waktu sholat Mengucapkan Sudah bagus Tapi berapa persen Kita menyadari Makna dari Pengucapannya Inna sholati Ya Allah Ya Rabbannya Sholat saya Ibadah saya Hidup saya Mati saya Terserah engkau Ya Allah Lagi sholat Ngomong begitu Selesai sholat Komplain kerjaannya Mabuk Berarti gak sadar Bismillahirrohmanirrohim Atas nama Allah Maha kasih Maha sayang Ngomong Berapa sadar Kita bicara itu Lagi sholat Ngomong Atas nama Allah Kasih sayang Selesai sholat Nyuruh anaknya sholat Pakai marah-marah Berarti gak sadar Mabuk Alhamdulillah Hirabilalamin Segala puji Hanya milik Allah Lagi sholat Tapi jangan-jangan Gak sadar Selesai sholat Mau berbuat apapun Pengen dipuji lagi Berarti dia lagi mabuk So Kesadaran Kalau saya mau sederhanakan Dengan topik yang luas banget Adalah Melakukan dengan fokus 100% Dan memaknai Apa yang kita lakukan Kurang lebih begitu Baik Kang Abuk Bagaimana dengan sabar Apa ya Kang Abuk Kira-kira arti sabar Dalam kehidupan itu Sabar artinya tangguh Orang yang sabar Adalah orang yang tangguh Melakukan apapun Tangguh menerima apapun Dan dia tahu bahwa Apa yang dia lakukan adalah Menuju kepada Ilahi roji'un Jadi sabar itu bukan Ya udah diterima Tanpa sebuah pengertian Sabar itu bukan Dalam tanda petik Jadi pasif Tidak Sabarlah kamu Tapi tangguhlah kamu Ingat ibu dan bapak Sahabat semua sekalian Kita datang sudah Dengan skenario Kita kan cuma wayang Jadi tangguhlah dalam skenario Nah cuma kita gak sadar Kita wayang Jadi kita bikin skenario sendiri Sibuk sama skenario sendiri Pokoknya ciri-ciri Kalau kita udah mulai Sibuk sama skenario sendiri Nomor satu Gak happy Udah pasti Makanya sorry to say Pekerjaan yang dilakukan Tanpa bahagia Pasti ngerjainnya Gak happy Pasti ngerjainnya Gak fokus Itu yang disebut dengan Passion Dan saya kaitkan Sama pendidikan sedikit 90% orang sekarang Masuk kuliah Tidak based on passion Poin pentingnya disitu Makanya dia tidak Enjoy melakukannya Begitu enjoy Dia sudah melekat Dengan waktu Begitu melekat Dengan waktu Kebahagiaan itu Yang akan dia lakukan Misalkan So Nanti sabar Syukur Ikhlas Tawakal Nah ini empat-empatnya Harus nyambung semua Nanti kita bahas Kapan-kapan Tapi poinnya Kalau tadi pertanyaannya Sabar apa Tangguh Berarti menghadapi COVID Harus sabar gak? Ya sabar itu bukan Udah gak apa-apa Bukan tangguh Oke COVID So I thanks Thank you Membuat saya menjadi lebih tangguh Membuat saya lebih tahu Bahwa ternyata saya tuh Bisa gini juga Membuat saya Banyak Teman-teman Saya rasa deh Semua kita mengalami bahwa Banyak hal yang kita temukan Dalam diri yang sebelumnya Kita tidak temukan Gara-gara si COVID ini Gara-gara disini Positif berarti ya Dengan hadirnya COVID Kita menemukan hal yang baru Yang kita tidak sadari Sebelumnya So sabar adalah ketangguhan Gitu Mbak Kita berlanjut ke Pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Nurul Marwan Kang kalau COVID-19 Adalah jeda semesta Dalam hening Yang diaplikasikan dengan sholat Apakah bentuk sholat Hanya dalam artian gerakan Yang selama ini kita lakukan Atau ada arti lain Dalam makna sholat Oke sholat itu kan artinya Solu itu artinya Terhubung Reconnecting Oke ya Yang lima kali Itu terhubung secara Ritual Tapi penilaian sholat Itu bukan yang di limanya Di antara dua sholatnya Jadi orang yang sholat itu Adalah orang yang mengaplikasikan Semua bacaan sholat Di dalam setelah sholatnya Itu maksudnya Contoh Ya saya kasih contoh Allahu Akbar Baca surat Al-Ma'un Lanjut seterusnya Pendusta agama adalah orang yang Mengharik anak yatim Dan tidak mendorong Memberi makan fakir miskin Lagi sholat ngomong gitu Eh abis sholat pelit Misalkan Berarti dia gak sholat Dia baru menggerakkan sholat Tapi belum sholat Dia baru olah raga Tapi belum olah jiwa Olah batin Nah sholat itu adalah Bukan diraganya saja Tapi di dalamnya juga Gitu lah kira-kira Maka Fawalilulil musolin Celaka orang yang cuman Menggerakan raganya Jadi yuk Kita bawa kesadaran yang lebih dalam Dari setiap gerakan kita Karena kenapa Bukan ini yang dinilai sama Allah Tapi Upacaramu Itu membawa kamu menjadi manusia Yang lebih baik atau tidak Saya kasih contoh ya Ibu dan bapak Ini sekarang orang kadang-kadang Ribut di ritualnya Disini sama disini Berantem Gini-gini Berantem Coba bayangin Usoli gak usoli Berantem Oke Yang jadi pertanyaan Kalau disini sama yang disini Berantem Ada dua orang yang berdebat Yang kasihan orang yang di tengah Kenapa? Orang yang gak punya tangan Misalkan Orang yang gak punya jari Gitu misalkan Gimana cerita? Makanya Allah selalu melihat bahwa Yang aku lihat bukan fisikmu Tapi yang aku lihat adalah sikap hatimu Dan sikap hati gak pernah ada yang tahu Maka sorry to say Harus saya sampaikan Kita sebagai manusia Tidak pernah punya kapasitas Untuk menilai orang lain Maka Kenapa saya sebut School of life Tuhan adalah gurunya Manusia adalah murid Dan sesama murid Dilarang mengisi rapot temannya Itu paling penting Gitu kira-kira Baik Kita lanjut lagi Ada Pertanyaan dari Bapak Ahmad Sofwan Hidup hanya permainan dan Senda gurau Apakah Wabudmangitim termasuk permainan Allah Mohon pencerahan Ya Hidup permainan Ya tapi tidak diisi dengan main-main Permainan itu Means semuanya adalah skenario Kita Jadi kalau kita mengartikan permainan Itu ada di surat 57 ayat 20 Nanti boleh dibaca 57 ayat 20 Dan Banyak sekali Di surat 47 ayat 36 37 juga ada Tapi poinnya Permainan disini adalah The game of skenario Gitu Siapapun yang lahir kemokobumi Punya skenario-nya masing-masing Karena ingat Panggung semesta Kita aktor-aktrisnya Allah sutradaranya Allah udah punya cerita yang terbaik semuanya Kita hanya diturunkan untuk memerankan Maka berperanlah dengan Sebaik-baiknya Nah itu yang dimaksud dengan kalimat bahwa Hidup ini adalah permainan dan sendagurau Artinya Perankanlah dengan sangat baik Karena hidup ini semuanya adalah Panggung sandiwara Gitu lah kira-kira Tapi permainan iya Tapi bukan diisi dengan main-main Gitu Ini kalau mau bahas ini Kita perlu waktu 2 jam lagi Nanti kapan-kapan Insya Allah kita bahas lebih detail Gitu ya Kira-kira ya Kita lanjut lagi Ada pertanyaan dari Profrika Pertanyaan pertama Apa tips untuk selalu menjaga kesadaran kita Apa tips untuk selalu menjaga kesadaran kita Nomor 1 Luangkan sehari 5 menit aja Untuk duduk diam Hening Pejamkan mata Perhatikan nafas Do meditation Tuh intis harinya Yang kedua Yang kedua Perbanyak senyum Dah itu yang nomor 2 Yang ketiga Terima apapun Banyak menerima daripada complaining Dah Jadi intinya adalah Do meditation Perbanyak senyum Dan lebih banyak menerima daripada complain Dan ini adalah exercise yang kita harus lakukan Karena kesadaran itu bukan ketiba Kesadaran itu kebiasaan Tidak ada orang yang terlahir Sebagai orang yang pemarah Karena dia melatih dirinya tiap hari marah Jadi pemarah Tapi sayangnya Kita melatih marah sering Tapi melatih bahagianya jarang Makanya ambil momen bahagia Apapun dalam kejadian yang kita gak suka Ingat Di ketidaksukaan kita Itu adalah jalan menuju kepada kesabaran Sabar dekat dengan Allah Jadi kalau ada hal buruk Terima kasih Allah Ini membuat saya gak suka Berarti saya mau move on Jadi orang yang baru Gitu lah Gitu orang lebih Simplifiednya Ada satu Ada satu pertanyaan lagi Dari Profika Bagaimana hubungan antara patient Dalam melakukan sesuatu Dengan ayat Quran Tentang bisa jadi sesuatu yang tidak disukai Adalah baik untuk kita dan sebaliknya Ya Bagi Gini Kalau patient datang dari hati Selain datang dari hati Datang dari pikiran Ada keinginan dan ada kebutuhan Gitu ya Kalau kebutuhan Itu pasti on track skenario Yang gak on track tuh disini Kesibukan berpikir Nah Suka gak suka tuh datang dari sini Patient tuh gak ngomongin suka gak suka Patient itu bicara Bahagia Tapi sorry to say Ada orang melakukan pekerjaan dengan bahagia Tapi pikiran yang ngomong Mau dapet duit berapa sih Ngerjain gitu Nah udah Dia meninggalkan kebahagiaan Demi besarnya uang Gitu misalkan Dia meninggalkan Sesuatu yang dia sukai Karena Kursnya disini adalah Berapa rupiah yang bisa kamu dapatkan Dari Apapun Gitu misalkan Nah makanya Itu dua jalur yang sangat berbeda Jadi poin pentingnya adalah Patient datang dari hati nurani Baik atau buruk datang dari pikiran Nah Intinya adalah Bagaimana sinkronisasi antara pikir dengan hati Nah kalau pikir dengan hati sudah sinkron Baru tuh Kita akan menyadari bahwa Semua hal Dalam kondisi apapun Dalam hidup Semuanya adalah Perjalanan Untuk memerankan Yang akhirnya akan mengembalikan kepada Allah Gitu lah So Sederhana gini aja Teman-teman ibu dan bapak Kalau ibu bapak ngerjain sesuatu Udah mulai menyukai Menikmati Dan tanpa ada Pressure That's your patient Selesai Makanya ngerjain sesuatu Dua jam tiga jam Kayak lima menit Nah kalau udah datang ke kantor Misalkan Baru lima menit udah pengen pulang Nah udah berarti patientnya gak disitu Udah gitu aja gampang Itu itu Baik abu Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Banyak pertanyaannya Ini abis ini dapat Antusias sekali pesertanya nih Kang abu nih Jadi banyak banget pertanyaannya Gak apa ya Kang abu ya Iya gak apa-apa Kan saya datang ke sini Untuk ditanya-tanya memang Kang abu ini ada pertanyaan lagi Dari Ibu Rini Bagaimana cara mendekati Allah Dan konsisten melakukannya Satu Sedikit Menilai orang lain Dah Ada empat sih sebenarnya Nih ya Sederhananya gini Saya kasih ayatnya dulu sedikit ya Supaya kita paham Surat 3 133 134 Dikit aja Karena ini perlu penjelasan Saya rasa All right Nih Satu ya Yang harus kita ngerti Ada 3 ayat dulu 49 Ayat 13 Eh sorry Eh maaf 49 Ayat 13 Satu Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-mengenal Ya ini saya cepetin Karena yang esensi Yang pertanyaan ibu itu Sebenarnya disini Sesungguhnya orang yang Yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Yalah orang yang paling takwa Jelasnya Inna akromakum Indallahi atkokum Disini Allah mengatakan Yang mulia yang dekat Yang sama-sama aku perhitungkan Adalah orang yang udah masuk Kedalam level takwa Takwa Itu adalah software-nya Bukan hardware-nya Jadi gak ada kalimat Orang yang paling mulia Adalah orang yang rajin tahajud Gak ada Kenapa tahajud adalah tools Hasil dari tahajud adalah takwa Sholat adalah tools Hasil dari sholat adalah takwanya Jelas ya Maka Puasa itu toolsnya Bukan tujuan utamanya Maka ada jembatan Ada titik sampai Ada sasaran antara Dan ada hasilnya Nah begitu terlalu sibuk Di titik antara Sibuk sholatnya Tapi gak takwa Gak nyampe juga Udah selesai Dari Jakarta Mau ke Bandung Lewat cipularang Sholat puasa Haji umroh Tahajud Itu cipularangnya Belum nyampe ke tempat Karena kenapa Sampainya kamu ke tempat Kalau kamu sudah memiliki Kesadaran ketakwaan Disitu yang akan Mendekatkan diri Sebetulnya Oke nah So disini Aku kasih clue nih Siapa orang yang Masuk ke dalam level Yang takwa gitu Ya cluenya simpel Sebenarnya Satu Dan bersegeralah kamu Kepada ampunan Disini ada kata-kata Wasyari'u Ila Ma' Mag' Viroh Wasyari'u itu Gini Wasyari'u itu Jadikanlah ini Sebagai top of mind Gitulah kira-kira Urgent Banget Gitu Dan kepada surga Yang luas-luas Langit dan bumi Yang disediakan untuk Orang-orang yang bertakwa Tunggu ada surga Disediakan untuk Orang rajin umroh Enggak Jadi rajin umroh Jangan ngerasa aman dulu Gitu Rajin tahajud Juga sama Jangan ngerasa aman dulu Bukan itu poinnya Karena kenapa Takwa Tidak terletak dari ritualnya Tapi kesadaran spiritualnya Orang yang udah sadar spiritual Nomor satu Yaitu orang-orang yang menafkahkan Hartanya baik waktu lapang Maupun sempit Tuh ciri nomor satu Yang kedua Orang yang menahan amarahnya Dah nomor dua Dan yang paling tertinggi Untuk kita bisa mengenal Allah Berdekat-dekat dengan Allah Adalah Memaafkan kesalahan orang lain So Ibu dan Bapak Sahabat-sahabat Sorry itu saya harus Saya sampaikan Satu inti sarinya Adalah menafkahkan Pokoknya Enggak pelit Jadi sholat rajin Pelit Enggak Enggak sampai juga Puasa rajin Tapi susah menahan amarah Enggak Enggak sampai juga Mau gelarnya Hak di depannya Tapi susah Maafin orang Belum jadi orang takwa Jadi jawabannya Ada tiga dulu Sementara sebenarnya Progressingnya panjang gitu ya Kalau mau dibahas satu-satu Tapi intinya yang bisa kita aplikatifkan Mulai selesai dari sini Nomor satu Jangan jadi orang pelit Dua Pandai menahan amarah Tiga Banyak-banyak Maaf-maafin orang yang kita benci That's it Selesai Baik Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang Ombu Karena Waktu kita juga terbatas Ada pertanyaan dari Bapak Restu Apakah makna Iktikaf yang dilakukan Setiap tahun sekali Di bulan Ramadan Terkait dengan tema ini Oke Iktikaf itu Saya harus agak panjang Panjang Ceritanya gitu ya Jadi kalau kita mau bicara Iktikaf Iktikaf itu artinya Sebetulnya adalah Secara esensi Iktikaf itu secara esensi itu Intinya adalah Menghening Gitu lah kira-kira Ya saya kasih contoh Ayatnya dulu 21 ayat 52 Bentar Iktikaf ya Iktikaf itu kata dasarnya Dari akif Nih Auzubillahimina sa'itonirajim Bismillahirrahmanirrahim Ketika Ibrahim Kepada Bapak Kepada Bapaknya Patung-patung apakah Yang kamu tekun Beribadat kepadanya Disini ada kata-kata Akifun Akifun itu artinya Adalah tekun Tekun itu artinya Adalah improvement Yang selalu dilakukan Ulang-ulang Jadi Iktikaf itu artinya Adalah menekuni Hal Lebih dalam Lebih dalam Dan lebih dalam Gitu ini disaranya Makanya Makanya secara ritualnya Iktikaf Kita perlu keluar dari rumah Untuk kita stay di satu tempat Untuk menghening Untuk uzlah Untuk tafakur Iktikafnya Nabi Muhammad Setiap dia di bulan Ramadan Beliau naik ke Gua Hirok Itu dia melakukan Iktikaf Iktikaf secara esensi Merenungkan sesuatu Untuk meningkatkan ketekunan Merenungkan sesuatu Untuk meningkatkan ketekunan So Iktikaf adalah Berdiam Mendiamkan Secara tubuh fisik Tapi kita Menghadirkan tubuh non-fisik Kita Kesedaran jiwa Dan kesedaran ruhani Makanya nanti Iktikaf ini harus dikaitkan Dengan apa itu Ramadan Apa itu Nanti Nuzulul Quran Apa itu Laylatul Qadar Maka Iktikaf ada Di 10 hari terakhir Nah itu nanti akan ada Berkaitan sangat luas Sekali terhadap itu Jadi Kalau langsung bahas Iktikaf Nggak ngerti apa itu Ramadan Nggak tahu apa itu bedanya Siam sama Saum Nggak ngerti apa itu Nuzulul Quran Apalagi nggak ngerti itu Laylatul Qadar Maka Iktikaf ini Akan menjadi satu bagian Yang terpisah Tapi intinya adalah Beri'ktikaf artinya adalah Tidak terlalu menyibukkan pikiran Untuk membuka hati kita Menenangkan diri Untuk mendengarkan suara hati kita Dan itu bisa dilakukan Kapanpun dan dimanapun Selama kita bisa menyadari Suara hati kita Mendengarkan nurani kita Dan itu yang disebut dengan Yang namanya Akifun Iktikaf Yang sering kita dengar Gitu kurang lebih Baik terima kasih banyak nih Kang Ambu Sudah menjawab Banyak pertanyaan Dari By the way Ibu Bapak tadi dengerin Saya sungguh-sungguh nggak Sungguh-sungguh ya Kalau sungguh-sungguh Ibu dan Bapak That's it Ibu Bapak ini Dari dua jam yang lalu Ini lagi itikaf Sebenarnya Gitu lah kira-kira bahasa Sebenarnya Jelas ya Itu secara esensi Tapi nggak usah Ngomong-ngomong Abis ini Aduh saya pulang Itikaf Jangan takut ada yang nggak ngerti Nanti jadi berantem Jangan juga Udah pokoknya kita sadar Mengerti bahwa esensinya Adalah itu Gitu Mungkin Kita akan langsung Masuk ke penutupan Ya Kang Ambu Kita mungkin bisa Mendengarkan kesimpulan Dari paparan-paparan Yang tadi pula Disampaikan oleh Kang Ambu Sekaligus Doa bersama Yang mungkin dipimpin Juga oleh Kang Ambu Jadi kepada Kang Ambu Waktu dan tempat Kami persilahkan Kesimpulan dulu gitu Iya boleh Oke Kesimpulannya nanti Ditonton lagi aja Rekamannya ya Intinya Itu nanti Banyak sekali hal Intinya adalah Teman-teman Ibu dan Bapak Yang dirahmat oleh Allah COVID-19 adalah Blessing COVID-19 adalah Berkah tinggi Yang Allah berikan kepada kita Don't take it for granted Jadikanlah momen Setiap momen Di COVID-19 ini adalah Jalan untuk Membuat diri Lebih bisa Me time Membuat pikiran Supaya bisa lebih tenang Sehingga kita bisa Membuka hati kita Dan dengan terbukanya Hati kita bisa Menghadirkan Kesadaran yang lebih Dalam Untuk bisa mengenal Allah lebih baik lagi Kurang lebih seperti itu Oleh karena itu Terima kasih Kepada Ibu dan Bapak semua Yang sudah hadir Kepada Universitas Yarsi Yang Alhamdulillah Menginisiasi pertemuan Kita di bagi hari ini Senantiasa acara ini Menjadi keberkahan Untuk kita Senantiasa acara ini Menjadi suatu hal Yang membuat Kesadaran kita lebih baik Senantiasa Ini semua adalah Jalan untuk Lebih mendekatkan diri kita Kepada Allah Al-Hadiniah Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Iyakan Abu Dua Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rabban Tuhan yang terkasih Dan tersayang Terima kasih Atas kesempatan Yang Engkau berikan Kepada kami hari ini Dengan beragam nikmat Yang tidak bisa kami Hinggakan satu persatu Nikmat kami Bernafas Nikmat kami Mendengar Nikmat kami Melihat Nikmat kami Merasa Dan semua nikmat Yang Engkau Anugerahkan Yang terkadang kami Melupakan Untuk bersyukur Ya Allah Ya Rabban Tuhan yang terkasih Dan tersayang Kasih sayang Membantu hati kami Untuk terbuka Hanya mengarahkan Wajah kami Kepada Hanya Engkau Yang bisa membantu Hati kami terbuka Ya Allah Ya Rabban Kasih sayang Membantu kami Untuk melepaskan Kebencian dari hati kami Untuk melepaskan Iri Dengki Dendam Sombong Menilai Yang membuat kami Tidak mengarah Yang membuat kami Melupakan dirimu Ya Allah Ya Rabban Jadikanlah Jadikanlah Sifat-sifat Sifat-sifat tadi Dengan kasih sayangmu Dirubah oleh cahayamu Sehingga hati kami Penuh dengan cahaya Kasih sayangmu Penuh dengan Rahman Rahimu Dan kami bisa Menunaikan tugas kami Sebagai halifahmu Manusia yang penuh Cinta kasih Berbahagia Dan membahagiakan Siapapun Ya Allah Ya Rabban Jadikanlah kami Orang-orang yang Bertakuk Jadikanlah kami Orang yang Pandai Selalu bersedekah Baiklah apa Maupun sempit Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang Pandai untuk bisa Menahan Amarah Dan jadikanlah kami Orang yang Pandai Untuk bisa Memaafkan Kesalahan-kesalahan Ya Allah Ya Rabban Kasih sayangmu Membantu Menghantarkan kami Untuk kembali Kepadamu Dalam keadaan Husnul Khatib Allahumma Rubik Firli Wali-wali Daya Warhamma Huma Agama Rubai Yisugir Rabbana Atina Fidunia Hasanatan Wafilahi Radhi Hasanatan Wakina Azabana Wa Adakhil Naljannata Ma'alabra Ya Aziz Ya Ghofar Ya Rabbal Alamin Subhanahu Rubikarubil Izati Amayasifun Wassalamun Alamursale Walhamdulillah Hirobil Alamin Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Mohon maaf Lahir dan batin Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Ibu 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 Ya silahkan Prof Ya Terima kasih Prof Prof Abu Marlo Dan Ibu Ida Dan semua Terima kasih banyak Atas pencerahannya Mudah-mudahan Ini menjadi bekal Bagi kita Dengan Kita sama-samalah Tetap memohon Doa berlindung Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tetap melihat Bahwa banyak peluang Yang didapat Dari kita Baik dalam konteks Pendidikan Di kampus kita Maupun dalam Kehidupan berkeluarga Dan bermasyarakat Mudah-mudahan Pencerahan terus-menerusnya Bisa kita dapatkan Dari berbagai pihak Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih banyak Prof Ya Sosama Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Kira-kira menarik Apa tidak Mau ada Kajian lagi Apa tidak Seperti ini Set Ini kan baru kita coba Pertama kali Memasukkan dari Bapak Ibu yang Adik-adik Gimana kira-kira Kesan-kesannya Apakah kira-kira Sipati akan Mengadakan sesi lagi Bersama video Karena Kan banyak sekali Hal-hal Terima kasih Amalia Untuk Boleh sih Prof Karena masih banyak bahasan yang belum terbahas juga ya Tadi ya Prof Masih banyak yang menarik Untuk dibahas sama Menarik Nanti kita coba jadwalkan ya, tarotnya bagi cipang, bagi cipang, bagi cipang, kita membalikkan keselamatan yang barangkali sudah mulai bosan di rumah. Ternyata ini bukan blessing in disguise ya, tapi justru ini terencana ya. Insya Allah nanti kita buat lagi. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin leave, mungkin kepada panitia bisa ditutup forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profika. Untuk yang mendaftar, nanti sertifikat akan dikirim ke email yang didaftar. Terima kasih Meli. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak ya dok. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Melinya cantik. Amin. Amin ya Allah. Dan ada yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan mendaftar di pom pendaftaran yang ada. Nanti pendaftaran akan dikirim melalui email. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.